Di kota yang hancur di medan perang kuno, fluktuasi energi spiritual yang kuat meletus, dan suara kekerasan terdengar. Cheng Yan berdiri di puncak gunung, memandangi beruang raksasa yang terbuat dari lumpur di depannya. Aura beruang raksasa itu sangat menakutkan, dan aumannya mampu menghancurkan langit dan bumi. Mata hitamnya bersinar dengan cahaya dingin, dan ia meraung ke arah Cheng Yan. Cheng Yan memandang beruang raksasa yang datang ke arahnya dengan tenang. Kekuatan domen menyebar dengan dia sebagai pusatnya, membungkus beruang raksasa di dalamnya. Tubuh besar beruang raksasa itu tiba-tiba terikat di udara, seolah tidak bisa bergerak maju. Cheng Yan perlahan mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan. Bang! Beruang raksasa, yang panjangnya beberapa ratus kaki, langsung hancur berkeping-keping. Batu-batu besar berjatuhan dari langit, menghantam tanah dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ketika Mu Yu dan yang lainnya tiba, mereka kebetulan melihat pemandangan beruang raksasa yang dengan mudah dimusnahkan oleh Cheng Yan. Mereka sangat terkejut. Aura beruang raksasa itu menakutkan, dan tidak lebih lemah dari Yi Qiansu. Namun, di depan Cheng Yan, itu dihancurkan tanpa perlawanan apapun. Itu sangat mengejutkan. Xiaoran dan Yumo sama-sama terkejut. Keduanya saling memandang dan melihat jejak ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan Cheng Yan. Jika itu mereka, mereka tidak akan bisa mengalahkan kedua beruang raksasa ini dengan mudah. Kakak senior, Mu Yu berseru. Mu Yu, dan kalian. Ketika Cheng Yan melihat Mu Yu dan yang lainnya muncul di sini, dia sangat terkejut. Bagaimana kalian berkumpul? Cheng Yan mau tidak mau bertanya. Dengan mengandalkan ini, Mu Yu mengarahkan kompas di tangannya ke Cheng Yan. Cheng Yan mengangguk sambil berpikir, lalu menatap dumbi raksasa yang agak membosankan di punggung Tian Ran, dan menatap Mu Yu dengan tatapan bertanya-tanya. Ceritanya panjang, biar ku jelaskan perlahan padamu. Mu Yu memberitahu semua orang apa yang mereka temui, termasuk Xiaoran dan Yu Mo, yang telah diikat oleh Xiang Nan, dan bagaimana mereka bertemu dumbi dan yang lainnya di sepanjang jalan. Dia menceritakan semuanya secara detail kepada mereka. Cheng Yan memandang Xiaoran dan Yu Mo dan meminta Xiang Nan melepaskan mereka. Apakah kalian berdua masih ingin membuat masalah untukku? Cheng Yan bertanya dengan lembut. Yu Mo mendengus pelan dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menangkupkan tangannya dengan sikap riang dan murah hati dan berkata, kami bukan tandinganmu dan rekan-rekan muridmu. Kami menerima kekalahan kami dengan sepenuh hati. Cheng Yan mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia memikirkan tentang bagaimana mereka terjebak di medan perang kuno dan berkata, saya terlalu ceroboh kali ini dan tidak menyangka tablet itu akan hancur. Kita harus segera kembali. Ini memang satu-satunya cara. Rombongan berangkat lagi. Karena mereka telah menemukan Cheng Yan, tidak akan sulit menemukan orang yang tersisa. Muyu mengkonfirmasi kembali jumlah orang yang perlu dia temukan. Dia tidak peduli jika yang lain telah memasuki medan perang kuno, tapi dia harus menemukan Luo Sang, Simen Wuji, Wan Wan, dan Gu Yitian. Setelah beberapa saat, Xiaoran berkata, kamu masih perlu mencari orang lain. Salah satu orangmu, Xiang Nan bertanya dengan dingin. Xiaoran menggelengkan kepalanya. Aku satu-satunya dari klan tanpa bayangan yang memasuki medan perang kuno. Aku tidak akan membiarkan yang lain masuk dan mati. Orang yang kamu cari bernama Chu Siachi. Muyu memikirkan tentang Daois Cubuku dan muridnya yang pernah dia temui sebelumnya. Dia tahu kemampuan Chu Siachi. Orang ini telah menyembunyikan kekuatannya secara mendalam dan mungkin telah melangkah ke tahap kendaraan hebat saat ini. Kemungkinan besar dia juga datang ke tempat ini. Kamu kenal dia? Muyu bertanya. Dia dan saya adalah teman dekat. Hanya saja kami membuat pilihan yang berbeda saat ini. Dia ingin melindungi surga ketiga, tapi saya tidak mau. Meski begitu, aku tidak ingin dia mati, kata Xiaoran terus terang. Muyu tidak mengatakan apa-apa, tapi dia juga akan mencari Chu Siachi. Tidak peduli apa, Daois Cubuku dan muridnya telah membantunya sebelumnya, jadi dia harus membantu. Muyu menggunakan panduan bertanya untuk merasakan orang-orang ini dan menentukan lokasi mereka. Dia kemudian menuju Si Menwuji dan Wan Wan, yang paling dekat. Keduanya sepertinya mengandalkan hubungan Yin dan Yang yang kacau di antara mereka untuk berjalan bersama di Medan Perang Kuno. Kakak senior, tempat seperti apa Medan Perang Kuno itu? Pernahkah Anda mendengar guru menyebutkannya sebelumnya? Muyu bertanya di sepanjang jalan. Cheng Yan merenung untuk waktu yang lama dan berkata, guru menyebutkan Medan Perang Kuno dahulu kala. Ini adalah dunia hilang yang dulunya makmur. Kemudian, terjadi kecelakaan yang menyebabkan seluruh dunia hancur. Namun, tempat ini masih dilindungi oleh kekuatan misterius dan kuat. Apakah itu milik dunia seperti surga ketiga? Siang Nan bertanya. Cheng Yan menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Guru tidak memberi tahu saya secara detail. Dia mengarahkan pandangannya pada Siang Nan. Selama bertahun-tahun, Cheng Yan mencari keberadaan Siang Nan. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di tempat seperti ini. Apakah kamu akan pulang? Cheng Yan bertanya dengan lembut. Mulut Siang Nan bergerak-gerak sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya. Jejak kesedihan dan kekecewaan melintas di mata Cheng Yan. Ini salahku. Aku tidak memenuhi tanggung jawabku sebagai kakak tertua. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kita semua sudah dewasa dan memiliki jalan masing-masing untuk dilalui, kata Siang Nan. Cheng Yan lalu menatap Muyu. Setidaknya salah satu dari kita telah kembali ke rumah. Muyu tidak menatap mata Cheng Yan. Dia baru menemukan dirinya ketika dia diganggu oleh kekuatan pembantaian. Namun, seringkali, segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Siang Nan juga memandang Muyu. Dia tidak mengekspos Muyu. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Tanda pisah-tanda pisah. Rawa Barat di Benua Ketiga. Ya, istana naga megah dari dinasti naga Azure bagaikan mutiara di tanah tandus di barat. Itu membawa harapan bagi semua Yao. Namun, suasana di istana sangat suram. Apakah orang luar pada akhirnya menyerang? Azure Dragon King duduk di singgah sananya dengan ekspresi serius. Di bawahnya duduk Raja Iblis Laut Yu Jiang, Raja Iblis Luan Phoenix, Raja Iblis Keraputi berwajah pucat, dan Raja Iblis Elang Pasir yang tidak berperasaan, Haidong Ching. Haidong Ching telah melepaskan diri dari segelnya, tapi hatinya masih ada di tangan Siang Nan. Meskipun dia telah memulihkan sebagian dari kultifasinya, hidupnya masih di tangan Siang Nan. Azure Dragon King tidak bisa berbuat apa-apa. Selain lima Raja Iblis, ada orang lain yang hadir. Itu adalah Zuge Xiao Sheng. Raja Iblis Keraputi berkata dengan suara rendah, menurut informasi yang dikirim kembali oleh anggota klan kita, ketiga benua telah sepenuhnya runtuh. Mereka telah menjadi tempat perburuan orang luar. Semua manusia telah diperbudak oleh orang luar. Tanah dan pegunungan sempurna telah dikendalikan oleh domain putih. Azure Dragon King mengerutkan kening dan berkata, apakah mereka membunuh manusia? Raja Iblis Keraputi berkata dengan jijik, mereka menyiksa manusia. Bagi orang luar, membunuh mereka secara langsung adalah cara yang paling boros karena mereka hanya bisa mendapatkan jiwa dan mayatnya. Itu jauh dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Zuge Xiao Sheng mengepalkan tinjunya dan berkata, saya harus kembali dan melihatnya. Kamu tidak diperbolehkan pergi. Raja Naga Azure berkata dengan dingin. Zuge Xiao Sheng memelototi Azure Dragon King dan berkata tanpa rasa takut, saya di sini hanya untuk menyampaikan pesan Deadwood Evergreen. Saya di sini bukan untuk membantu Anda melawan reruntuhan tandus. Umat manusia berada dalam bahaya saat ini. Bagaimana saya bisa hanya berdiri dan menonton? Azure Dragon King berkata dengan penuh wibawa, kamu hanya berada di tahap melewati kesengsaraan. Kamu hanya akan diperbudak oleh orang luar jika kamu kembali. Deadwood Evergreen ada di sini untuk membantu kami menstabilkan formasi di reruntuhan tandus. Kamu harus tetap di sini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap reruntuhan tandus. Zuge Xiao Sheng berkata dengan dingin, tidaklah cukup bagi kalian para iblis untuk menimbulkan masalah di reruntuhan tandus. Sekarang kalian ingin melihat kami manusia diperbudak oleh orang luar. Tahukah kamu kalau tanpa bibir, gigi akan terasa dingin. Raja Monster Naga Hijau mendengus, tentu saja aku tahu jika bibir hilang, gigi akan menjadi dingin. Jadi kita harus memikirkan tindakan pencegahan yang lebih baik. Selain itu, aku tidak akan membiarkanmu kembali dan mati. Kamu adalah seorang Master Arai yang langka dan kuat di dunia budidaya Muyu sekarang terjebak di Medan Perang Kuno. Tanggung jawabku adalah melindungi manusia, bukan iblis. Zuge Xiao Sheng berkata dengan marah. Raja Keraputi berkata, Zuge Xiao Sheng, Deadwood Evergreen telah hidup kembali. Dia pasti akan memikirkan cara untuk melindungi orang-orang itu. Kamu hanya perlu melakukan urusanmu sendiri. Deadwood Evergreen adalah ayah Master Sekte Anda. Anda harus tahu sedikit tentang kemampuannya. Karena dia mengirimmu ke sini untuk membantu reruntuhan gersang, kamu harus melakukannya dengan baik. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada reruntuhan tandus, seluruh lapisan langit ketiga akan runtuh. Zuge Xiao Sheng mendengus enggan dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah beberapa saat, Raja Keraputi berkata, yang lebih buruk adalah Tian Qian berada di tangan istana lapisan ketiga. Hampir tidak mungkin menggunakan kekuatan Tian Heng untuk membunuh belatung sialan itu. Sekarang setelah prasasti surgawi ekstrim dihancurkan, tidak ada cara untuk memilih sembilan dewa suan. Di antara sembilan dewa, Ran Hensi tidak ditemukan. Tian Qian juga ditangkap oleh istana tiga kali lipat. Kedua metode penggunaan kekuatan Tian Heng tidak efektif. Hampir mustahil untuk melawan dunia putih. Luan Phoenix King memelototi Raja Keraputi dan memarahi, itu semua karena kecerobohanmu. Kamu jatuh ke dalam perangkap ras jiwa. Tidak hanya kamu hampir terbunuh, kamu juga menyeret Tian Qian ke bawah. Jika kamu menungguku, Tian Qian tidak akan melakukannya. Aku sedang dalam masalah. Raja Keraputi terdiam. Dia menggumamkan beberapa kata tetapi tidak berani mengatakan apapun. Seluruh Aola menjadi sunyi. Tidak ada yang mengatakan sepatah katapun. Semua orang merasa terganggu dengan situasi saat ini dan sepertinya tidak tahu harus berbuat apa. Bai Jie menghancurkan prasasti abadi ekstrim dan membiarkan pasukan asing menyerang lapisan surga ketiga. Seluruh benua telah runtuh. Sekarang Muyu dan yang lainnya hilang, situasinya mengerikan. Setelah beberapa saat, Suge Xiaosheng memecah keheningan dan bertanya, seberapa besar kemungkinan Muyu kembali dari medan perang kuno. Para raja saling melirik. Azure Dragon menghela nafas dan berkata, jalan kembali sangat berbahaya. Hampir pasti kematian. Bahkan aku tidak berani masuk sembarangan. Dengan kultivasi mereka saat ini, saya khawatir kemungkinannya besar. 1122 Mengandalkan bimbingan panduan hati, Muyu berhasil menemukan semua orang di medan perang kuno. Si Men Wuji, Wan Wan, Gu Yi Tian, Luo Sang, dan Chu Xiaqi semuanya hadir. Jadi kita harus mencari jalan keluar dari sini. Si Men Wuji dengan malas membuka kipasnya dan bertanya dengan santai. Itu benar, tapi jalan yang aku tahu sangat berbahaya. Sebelum datang ke sini, para senior di klan memperingatkan kita untuk tidak memasuki tempat itu kecuali benar-benar diperlukan. Xiaoran mengangguk. Gu Yi Tian berkata, Saya tidak mengerti, mengapa ekstrim imortal tablet ingin kita memasuki medan perang kuno ini. Mengapa ia harus menyaring kita seperti ini. Dan sekarang, kita bahkan tidak bisa keluar. Cheng Yan berkata perlahan, Tablet abadi ekstrim mengirim kita ke sini karena ingin kita memahami bahwa sekuat apapun dunia ini, suatu hari nanti dunia akan hancur. Jika kita ingin menjadi sembilan dewasuan terakhir yang melindungi surga ketiga, kita perlu memahami seberapa besar tanggung jawab kita. Jika kita bahkan tidak bisa bertahan hidup di tempat ini, maka tidak perlu bicara tentang melindungi dunia kita. Semua orang menatap Cheng Yan dan tergerak oleh kata-kata Cheng Yan. Kalau begitu ditinggalkan di sini juga merupakan bagian dari ujian. Wan Wan bertanya sambil memutar pinggang rampingnya. Kamu bisa menganggapnya sebagai ujian. Kata Mu Yu. Wan Wan mendatangi Mu Yu sambil tersenyum. Dia memandang Kiaosue dan Tian Ran dan menunjukkan senyuman aneh. Kemudian, dia meletakkan tangannya yang seperti batu giok di bahu Mu Yu dan berbisik di samping telinganya. Adik Mu Yu, bagaimana kalau aku memberimu tes juga? Aku sangat merindukanmu. Tatapan Kiaosue dan Tian Ran terhadap Mu Yu menjadi semakin tidak ramah. Hubungan kalian berdua tidak normal. Tian Ran menggendong si tampan kecil dalam pelukannya dan tiba-tiba mencubitnya dengan keras. Ah! Si tampan kecil berteriak kesakitan dan berteriak. Mu Yu, kenapa kalian berdua begitu akrab? Wan Wan, pergi. Tian Ran mencubitku. Mu Yu dengan cepat mendorong Wan Wan menjauh dan berkata, Wan Wan, jangan main-main. Prioritas utama kita adalah meninggalkan tempat ini. Dia diam-diam berkeringat dingin. Wan Wan, penggoda ini, jelas-jelas berjalan begitu dekat dengannya karena dia ingin menimbulkan masalah baginya di depan Kiaosue dan Tian Ran. Penggoda ini memiliki ketertarikan yang aneh terhadap Ria, namun dia masih mencoba merayunya. Dia benar-benar pantas menerima pukulan. Cheng Yan berkata pada Xiao Ran, pimpin jalan. Xiao Ran menganggup dan tanda hitam muncul di tangannya. Pada saat yang sama, tangannya menyala dengan energi roh biru dan dia menyuntikannya ke dalam token hitam. Token hitam itu dengan cepat berubah menjadi cahaya dan terbang ke depan. Semuanya, ikuti aku. Sekelompok orang dengan cepat mengikuti token hitam itu. Token hitam ini mengikuti garis lurus dan melewati wilayah banyak binatang terpencil. Binatang buas terpencil yang tak terhitung jumlahnya mengaum, ingin menyakiti mereka. Namun, mereka memiliki dumbi yang sederhana dan kuat. Semua binatang buas terpencil sepertinya telah dipukuli oleh dumbi sebelumnya. Begitu aura dumbi muncul, semua binatang buas itu mundur. Deis Gus benar-benar garda depan kami. Dumbi melakukan pekerjaan dengan baik. Xiao Suai duduk di atas kepala dumbi dan berkata dengan bangga. Bisakah dumbi meninggalkan medan perang kuno? Dumbi bertanya dengan menyedihkan. Xiao Suai berkata dengan santai, Ya, ayo kita bunuh Maus Bai. Oke, dumbi dan Xiao Suai akan membunuh Maus Bai bersama-sama, kata dumbi gembira. Muyu bertanya, Bodoh, bagaimana guru membawamu ke medan perang kuno? Dumbi berkata dengan naif, Itu muncul begitu saja dalam sekejap. Guru adalah ahli susunan. Dumbi sangat mengagumi guru. Cheng Yan terdiam sepanjang jalan. Dia hanya memandangi ketiga adik laki-lakinya dari waktu ke waktu. Dia selalu ingin menemukan ketiga adik laki-lakinya. Sekarang setelah mereka akhirnya berkumpul, dia tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Mereka terbang selama sehari dan segera melihat sungai yang indah. Sungai itu membentang sejauh mata memandang dan menyatu dengan laut. Mereka tidak tahu di mana ujung laut itu. Token hitam itu juga berhenti dan tidak bergerak maju. Disinilah kita meninggalkan medan perang kuno. Muyu bertanya. Si auran menyingkirkan token hitam itu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin apakah itu benar atau tidak, tapi tokenku memiliki aura tertentu yang tersegel di dalamnya. Karena itu membawa kita ke sini, itu tidak mungkin salah. Semua orang memandangi laut tak berbatas di depan mereka dan tidak mengerti. Apakah kita akan menyeberangi laut? Chu Siachi bertanya. Kiao Sui, bisakah kamu pergi dan melihatnya? Kata Muyu. Kiao Sui berjalan ke pantai dan berjongkok untuk menyentuh air. Dia mengerutkan kening. Air di sini memiliki kekuatan yang aneh. Saya tidak bisa mengendalikannya. Jika bahkan Kiao Sui, yang memiliki kemampuan mengendalikan air, tidak dapat mengendalikannya, maka tempat ini memang aneh. Kami tidak punya pilihan lain. Kami hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Medan perang kuno sangat berbahaya. Semuanya, cobalah untuk tetap bersama. Jangan berpisah, kata Cheng Yan. Semua orang mengangguk. Ukuran Dumbi bertambah besar. Kiao Sui dan Tian Ran mendarat di bahu Dumbi. Muyu dan Cheng Yan berjalan di depan. Yang lainnya menyebar di sekitar Dumbi. Dengan cara ini, mereka dapat bereaksi tepat waktu, apapun yang terjadi. Mereka sudah melaju kencang di lautan tak berbatas. Kultivasi setiap orang sangat tinggi. Kecepatan mereka luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, mereka tidak bisa melihat daratan di belakang mereka. Tak lama kemudian, yang tersisa hanya ombak begelombang. Tidak ada burung laut di langit, juga tidak ada pulau. Muyu merasa ada yang tidak beres dengan laut. Dia memanggil si tampan kecil dan berkata, Si tampan kecil, tidakkah kamu merasa laut ini agak aneh? Rasanya seperti dejavu. Apakah kamu berbicara tentang laut di sebelah timur pegunungan Moyun? Rasanya berbeda. Terakhir kali kami pergi ke wilayah Raja Iblis Laut, laut di sana lebih ramai dari ini. Ada berbagai macam binatang iblis. Laut di sini mirip laut mati, kata si tampan kecil. Bukan laut di pegunungan Moyun atau laut itu sendiri yang aneh. Tapi daerah inilah yang aneh, kata Muyu waspada. Jika mereka baru saja melangkah ke laut dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas menyerang mereka, mereka tidak akan menganggapnya aneh sama sekali. Sebaliknya, itu adalah hal yang normal. Namun tampaknya perjalanan mereka tenang. Gelombang terbesar yang mereka temui lebarnya hanya sekitar 10 meter. Itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Sungguh tidak normal jika tempat yang penuh bahaya tiba-tiba menjadi lancar. Muyu turun ke permukaan air. Dia menyentuh air saat dia terbang. Sambil berpikir, dedaunan hijau yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan dengan cepat menghilang ke laut. Kyaosue juga melompat dari bahu dumbi dan menginjak air. Dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Muyu menggelengkan kepalanya. Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Momo ngomong, apakah terjadi sesuatu pada iblis sebelum kamu datang ke sini? Kyaosue berkata, sesuatu terjadi pada iblis. Kabut beracun di wastelen menjadi semakin gelisah. Penyakit aneh pada banyak iblis menjadi semakin jelas. Ayahku memberitahuku bahwa tanah gurun iblis adalah tempat yang sangat aneh. Ada beberapa keberadaan kuat yang tersegel di sisi lain tanah gurun. Keberadaan itu dapat membuat penjaga surga Wimundur. Beberapa raja iblis ingin membuka segelnya. Wastelen? Tapi wastelen berada di ujung surga ketiga. Setelah segelnya dibuka, ras yang menjaga segel di sisi lain wastelen akan bergegas dan menduduki tubuh iblis surga ketiga. Apakah raja iblis mengatakan sesuatu kepadamu sebelum kamu datang ke sini? Sebelum Muyu keluar dari pengasingan dan bergegas ke tablet abadi tertinggi, dia telah berbicara dengan ayah Deadwood. Deadwood Deddy telah memberitahunya banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Hal yang paling penting adalah tentang segel wastelen. Kiyosue berkata, banyak iblis kita telah dikendalikan oleh sesuatu yang tidak diketahui dan menjadi sangat haus darah. Raja iblis tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Senior Deadwood meminta pemimpin Sekte Zuge untuk membantu memasang segelnya lagi. Sebelum saya pergi, pemimpin Sekte Zuge kebetulan membawa Paman Kera menemui para iblis. Setelah beberapa saat, Kiyosue bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tiba-tiba khawatir tentang hal ini? Muyu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya merasa laut ini sangat aneh. Aneh sekali hingga membuatku merasa sangat tidak nyaman. Muyu mengulurkan tangannya ke laut. Dia terbang sangat cepat, dan air laut seolah terpotong olehnya, meninggalkan bekas putih panjang di belakangnya. Tianran mengertakkan gigi di bahu dumbi. Matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia melihat ke arah Kiyosue dan Muyu. Xiaozue berlari mendekat dan duduk di samping Tianran. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari Tianran, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu terlihat tidak bahagia? Aku bukannya tidak bahagia. Tianran cemberut. Xiaozue tertawa. Kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak bahagia. Mulutmu sudah terangkat ke langit. Tianran memelototi Xiaozue. Kemudian, dia menarik telinga Xiaozue dan berbisik, Xiaozue, izinkan aku bertanya padamu. Menurutmu apakah Muyu lebih menyukaiku atau lebih menyukai Kiyosue? Wajah Xiaozue menjadi pahit. Sejak dia bertemu Kiyosue dan Tianran, sifat imutnya tidak lagi menarik perhatian mereka. Pendapat Kiyosue dan Tianran tentang Muyu juga melibatkan dirinya. Xiaozue segera tersenyum dan berkata, Tentu saja aku lebih menyukai sister Tianran. Tianran memandang dengan marah ke arah Muyu dan Kiyosue, yang saling berbisik di bawah. Huff, Pembohong. Xiaozue dengan sedih mengubah kata-katanya dan berkata, Kalau begitu aku akan lebih menyukai sister Kiyosue. Oke, Anda juga berpikir begitu. Tianran menggertakkan giginya. Xiaozue hampir menangis. Lalu jawaban apa yang ingin kamu dengar? Saudari Tianran, kamu harus menarik telinga Muyu. Aku bukan seorang penggoda wanita, oke? Aku tidak peduli. Kamu sama dengan Muyu. Tianran cemberut. Xiaozue berkata dengan wajah sedih, Menurutku Muyu paling menyukaiku. Apakah ini oke? Mengapa saya tidak menelpon Muyu dan memintanya untuk memperhatikan citranya? Tianran dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Bagaimana jika dia benar-benar mendiskusikan sesuatu yang penting dengan Kiyosue? Saya tidak bisa mengganggu mereka. Bagaimanapun, Kiyosue dapat mengontrol air dan memiliki hak untuk berbicara. Lalu bagaimana jika mereka tidak membicarakan sesuatu yang penting? Xiaozue tanpa sadar bertanya. Tianran mendengus dan menarik telinga Xiaozue lagi. Kalau begitu kamu mati. 1123. Di lautan tanpa batas, semua orang waspada, siap menghadapi perubahan mendadak. Namun, dua jam telah berlalu, dan lingkungan sekitar masih sunyi. Tidak ada makhluk hidup yang terlihat, dan tidak ada akhir yang terlihat. Hanya suara deburan ombak saja yang terdengar. Cu Si Achi tiba di samping Xiaoran dan berkata, sepertinya rencanamu tidak berhasil. Xiaoran menghela nafas sedikit, mereka sangat kuat. Tidak ada yang ingin ku katakan. Terlepas dari apakah yang dia maksud adalah kelompok muyu atau ras jiwa, itu bukan lagi sesuatu yang bisa diubah oleh Xiaoran. Aktifasi tanah dan gunung yang sempurna memiliki kelebihan dan kekurangannya. Karena prasasti abadi ekstrim telah dihancurkan, kamu seharusnya bisa menebak apa yang akan dilakukan ras jiwa. Kelantan pabayanganmu mungkin tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Kata Cu Si Achi sembarangan. Xiaoran menggelengkan kepalanya, mungkin keadaan belum mencapai titik terburuk. Tidak ada yang bisa memastikannya. Xiaoran berpikir keras sambil melihat punggung Cheng Yan. Meskipun Cheng Yan selalu membuatnya merasa bahwa dia tak terkalahkan, muyu bahkan lebih bervariasi. Khususnya, wilayah kekuasaannya yang kuat yang dapat mengalahkan musuh telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada dirinya. Muyu tidak memperhatikan apa yang dikatakan Xiaoran dan Cu Si Achi. Dia fokus pada perubahan air. Daun hijau tiba-tiba muncul dari ombak di depannya. Kegelisahan di hatinya akhirnya terkonfirmasi. Berhenti, muyu berseru dengan suara yang dalam. Apa yang salah? Semua orang berhenti di udara dan memandang muyu dengan bingung. Muyu mengambil sehelai daun di depannya dan berkata dengan suara berat, kita telah terjebak. Terjebak. Semua orang segera menjadi waspada kembali. Mereka tidak merasakan sesuatu yang luar biasa sepanjang perjalanan, jadi bagaimana mereka bisa terjebak? Apa kamu yakin, muyu? Cheng Yan mendarat di samping muyu dan bertanya. Muyu memegang daun hijau di tangannya dan mengangguk. Aku merasa ada yang tidak beres barusan, jadi aku menggunakan daun itu sebagai penanda dan menyebarkannya ke laut. Saat kami terbang ke depan, daun itu seharusnya tidak muncul di depan kami. Tapi, muyu melambaikan tangannya di depannya. Tiba-tiba, dedaunan yang tak terhitung jumlahnya terbang dari laut dan menari-nari di sekelilingnya. Daunnya ada di depan kita. Artinya kita sudah berputar-putar. Berputar-putar. Cheng Yan terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat laut biru di segala arah. Tidak peduli dari arah mana dia memandang, pemandangannya monoton dan sama. Orang normal tidak akan tahu apakah mereka sedang berputar-putar. Apa kau yakin tentang ini? Luo Sang bertanya. Yang lain juga sedikit ragu. Di lautan tak berujung, tidak ada landmark selain arus yang bergelombang. Mereka tidak yakin apakah mereka berputar-putar atau tidak. Memang benar begitu. Lihat? Akulah yang berhasil, kata Kyaosue sambil menunjuk ke arah laut di depan. Gunung es besar melayang di depan mereka. Itu sangat mencolok di laut. Mereka tidak melihat gunung es ini sampai sekarang. Gunung es yang seharusnya tertinggal ada di depan mereka. Jelas ada sesuatu yang salah. Kyaosue melihat Muyu menggunakan daun untuk menandai jalan, jadi dia juga memasang gunung es untuk memandu jalan. Jadi kita tersesat di laut ini. Siang Nan bertanya. Sangat mungkin. Muyu, apakah kamu memperhatikan adanya formasi? Cheng Yan bertanya. Mata semua orang tertuju pada Muyu. Muyu memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam teknik arai. Jika itu labirin atau semacamnya, dia pasti bisa mendeteksinya. Namun, Muyu menggelengkan kepalanya. Itulah yang salah. Tidak ada aura formasi di sini. Tidak ada rune formasi, tapi kita terjebak di tempat ini. Ini seperti formasi cermin. Kita berputar-putar. Kata-kata Muyu sangat berbobot. Kalau dia bilang tidak ada formasi, maka masalahnya sungguh merepotkan. Muyu merenung sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau kita memverifikasinya? Bagaimana cara kami memverifikasinya? Simen Wuji bertanya. Muyu berkata dengan hati-hati, setiap orang harus pergi ke arah yang berbeda. Jika kita bertemu satu sama lain pada akhirnya, itu berarti kita benar-benar terjebak. Saya baru saja mengukur waktu. Sejak daun pertama jatuh ke laut, kami menghabiskan total 2 jam 1.4 jam. Setiap orang harus terbang dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya, dan mencatat waktu Anda kembali ke tempat asal. Muyu mendorong permukaan laut, dan pohon yang mengjulang tinggi langsung bangkit dari tanah dan melayang di udara. Gunakan pohon ini sebagai tanda. Pohon itu melayang di udara, agar tidak hanya terbawa ombak. Apa pentingnya melakukan ini? Yu mau bertanya. Kami dapat menentukan ukuran laut yang menjebak kami berdasarkan waktu kembalinya semua orang. Kami juga dapat menentukan perkiraan topografi laut yang menjebak kami. Hal ini akan memudahkan kami dalam mengambil keputusan selanjutnya. Jika ada kelompok yang tidak kembali ke tempat semula dalam waktu yang ditentukan, berarti arah itu adalah jalan keluarnya. Kata Muyu. Setiap orang terbang ke arah berbeda dengan kecepatan yang sama. Begitu orang-orang di arah tertentu menghabiskan lebih banyak waktu, maka mereka dapat menghitung berapa jauh jaraknya. Ruang lingkup seluruh formasi ilusi laut juga dapat ditentukan. Jika mereka ingin menghancurkan formasi, menentukan ukuran cakupan sangatlah penting, terutama di tempat aneh seperti ini di mana tidak ada rune formasi. Termasuk Xiaosuai dan Dumbi, saat ini mereka memiliki 14 orang. Untuk menjamin keselamatan mereka, keempat belas orang ini tidak dapat dipisahkan. Setidaknya ada dua orang dalam satu kelompok. Lalu bagaimana kalau aku dan adik laki-laki Muyu berada dalam satu kelompok? Aku sangat menyukai adik laki-laki Muyu. Wan-Wan tersenyum saat dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Muyu. Matanya berbinar-binar, dan dia sangat menawan. Dia juga mendekat ke telinga Muyu dan dengan ringan meniupkan udara. Tidak, Xiaosuai dan Tianran berkata serempak. Muyu menatap tajam ke arah Wan-Wan dan melemparkan tangannya. Dia tahu bahwa Wan-Wan murni mencari masalah. Akan aneh jika gadis seperti dia dengan preferensi abnormal menyukai Muyu. Melihat Kiao-Sue dan Tianran hadir, Wan-Wan sengaja mempersulitnya. Kasihan, Wan-Wan memutar pinggang rampingnya dan berkata. Muyu berkata, Wan-Wan, kamu dan Simen Wuji berada dalam satu kelompok. Kalian berdua tidak dapat dipisahkan. Kiao-Sue, Tianran, kalian berdua harus satu grup dengan Dumbi. Kalian bertiga awalnya berada dalam grup seperti ini. Xiaosuai, ikuti aku. Kakak tertua, kamu dan Xiaoran. Kakak senior Siangnan, anda dan Yumo berada dalam satu kelompok. Cu Siachi, anda dan Gu Yitian berada dalam satu grup. Luo-Sang, kamu sendirian. Apakah itu tidak apa-apa? Luo-Sang mengangguk. Sebenarnya, Muyu juga sendirian karena Xiaosuai selalu berbicara saat bertarung. Selain makan, dia juga bersorak. Terakhir kali, Muyu membiarkan dia menggunakan pedang surgawi. Meski kekuatannya luar biasa, ia langsung dikalahkan. Namun, keduanya sudah lama bersama dan akrab satu sama lain. Persepsi Xiaosuai juga sangat kuat dan akan membantunya menganalisis. Muyu secara alami tidak bisa satu grup dengan Xiaosuai atau Tianran. Kalau tidak, dia pasti akan disalahkan oleh pihak lain sampai dia tidak bisa tidur di malam hari. Saat ini, harus ada lebih banyak orang yang mencari arah dan mencari lebih banyak peluang untuk keluar. Xiaosuai, Tianran, dan Gu Yitian belum melangkah ke tahap kenaikan besar, jadi pasti ada orang-orang tahap kenaikan besar di sekitar mereka. Sedangkan untuk Xiaoran dan Yumo, mereka harus bersama Chengyan dan Siangnan untuk menghindari kecelakaan. Kakak senior Siangnan, berikan aku empat belas buah batu giok bagus dengan kis spiritual yang melimpah, kata Muyu. Siangnan melambaikan tangannya, dan empat belas buah batu giok muncul di tangannya. Setiap batu giok memancarkan kis spiritual yang kaya, yang diberikan olehnya. Ujung jari Muyu bersinar, dan segera empat belas arah pemanggilan komandan terukir, semuanya tersembunyi di dalam batu giok. Mengukir susunan pada batu giok adalah cara yang paling efektif. Siangnan bisa mengendalikan tanah dan batu, sehingga mudah baginya untuk membuat batu giok. Dia menyerahkan batu giok berukir itu kepada semua orang dan berkata, Ambillah batu giok ini. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi, kamu dapat menghancurkan batu giok ini. Selama kamu cukup cepat, kamu dapat kembali ke pohon bodi ini dalam sekejap. Ingat, Anda bisa terbang paling lama tiga jam. Jika Anda tidak melihat pohon ini, Anda harus segera menghancurkan batu gioknya. Mungkin jalan itu adalah jalan keluarnya. Jangkauan arah pemanggilan komandan terbatas. Jika melebihi batas, maka tidak akan berfungsi. Semua orang memahami keseriusan masalah ini. Pada saat yang sama, mereka juga terkesan dengan keterampilan susunan Muyu. Karena semua orang berada di tahap kendaraan hebat, terbang selama tiga jam sudah cukup untuk menempuh jarak yang menakutkan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jaraknya 108 ribu mil. Namun, jangkauan batu giok itu bisa memindahkan orang ke jarak yang begitu mengerikan. Sungguh luar biasa. Sejak Muyu melangkah ke tahap kendaraan hebat, keterampilan susunannya meningkat secara alami. Jangkauan teleportasi dari arah pemanggilan komandan jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia dengan cepat mengatur petunjuk untuk semua orang. Ada total tujuh arah. Kalian berdua harus hati-hati. Beritahu Dumbi untuk tidak melebihi batas kecepatan. Terbang dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Muyu berkata pada Kyaosue dan Tianran. Dumbi agak lambat, tapi kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Begitu ia senang, ia mungkin terbang lebih cepat. Akan menjadi buruk jika secara tidak sengaja terbang keluar dari jangkauan arah pemanggilan komandan. Mengerti, Kyaosue dan Tianran sama-sama berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Semua orang menghilang ke laut pada waktu yang sama ke arah yang berbeda. Muyu memandang yang lain saat dia terbang. Sayangnya, semua orang menghilang dalam sekejap mata. Kecepatan seorang kultifator panggung kendaraan hebat tidak sebanding dengan kecepatan orang biasa. Angin bersiul melewati telinganya, dan ombak bergulung naik turun. Muyu memandangi laut dan masih merasa ada yang tidak beres. Dia terbang ke arah mereka baru saja kembali. Karena mereka belum pergi jauh dari daratan, mereka seharusnya bisa melihat daratan jika terbang selama tiga jam. Siaosue duduk di bahu Muyu dan menghela nafas. Bagaimana jika kita terjebak di sini tanpa makanan dan kelaparan? Kamu telah terjebak dalam mata energi spiritual selama ribuan tahun, dan aku belum pernah melihatmu kelaparan. Muyu berkata dengan marah. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, apakah Kyaosue dan Tianran mengatakan sesuatu kepadamu? Ketika Siaosue mendengar ini, dia langsung berkata dengan marah, kamu masih ingin membicarakannya. Jelas sekali kamulah yang menyebabkan masalah ini. Mengapa mereka melampiaskan kemarahannya padaku? Saudara yang baik harus saling membantu. Berhenti bicara omong kosong. Katakan padaku apa yang ditanyakan Kyaosue dan Tianran padamu. Saya ingin siap secara mental, kata Muyu. Tianran bertanya padaku, siapa yang lebih kamu sukai? Pertanyaan ini adalah jebakan. Tidak peduli bagaimana aku menjawabnya, aku akan terjebak. Aku tidak bisa menjawab, Siaosue duduk di bahu Muyu dan merentangkan kaki kecilnya, dengan wajah sedih. 1124 Muyu menghibur Siai kecil saat dia terbang ke arah dia datang. Namun, setelah terbang selama satu jam seperempat jam, ia melihat pohon bodi di depannya. Seperti yang diharapkan, dia kembali ke tempat asalnya. Tim Kyaosue dan Tianran telah kembali ke pohon bodi bersamanya. Yang lainnya belum kembali. Kali ini, Muyu menyesali keputusannya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan pergi ke arah lain. Saat pertama kali melihat Kyaosue dan Tianran, Siangnan dan yang lainnya telah hadir. Bahkan jika Kyaosue dan Tianran ingin mengatakan sesuatu, mereka tidak akan mengatakannya di depan orang lain. Namun, kali ini hanya mereka yang hadir. Kyaosue berjalan dari bahu dumbi ke cabang pohon bodi dan memandang Muyu. Tianran juga berdiri di sisi lain pohon bodi dan memandang Muyu. Tatapan kedua gadis itu penuh arti, membuat Muyu merasa tidak nyaman. Setidaknya kita bisa mengesampingkan dua jalan, kata Muyu dengan tenang. Ya, kami dapat mengesampingkan bahwa arah kami dan arah Anda bukanlah jalan keluar. Tianran mengangguk sambil tersenyum tipis. Kyaosue berkata pada Siaosue, Siaosue, kemarilah. Siaosue hendak setuju ketika dia teringat sesuatu. Dia memeluk leher Muyu dengan erat dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak, aku suka Muyu. Aku cinta Muyu. Aku ingin bersama Muyu. Siaosue telah mempelajari pelajarannya kali ini. Dia tidak ingin terlibat dalam pertempuran ini. Kalau tidak, jika dia mendekat, telinganya akan ditarik lagi. Muyu memeluk Siaosue dan berkata dengan serius, kalian berdua harus memperlakukan Siaosue dengan lebih baik. Dia masih sangat manis. Apakah begitu? Tianran mendengus dan duduk di dahan pohon bodi. Muyu menepuk kepala Siaosue dengan canggung. Dia terbatuk dan berkata, mari kita tunggu yang lain kembali. Dumbi tidak mengerti apa yang dibicarakan orang-orang ini. Dia berkata dengan polos, si kecil tampan, bisakah kita bermain bersama? Siaosue dengan cepat mengangguk, berlari ke samping, menarik dua cabang lunak, mengikat simpul mati dan berkata, ayo bermain di ayunan. Aku juga ingin bermain ayunan. Tubuh Dumbi menyusut menjadi dua meter. Ia belajar dari Siaosue dan dengan kikuk mengikat simpulnya sebelum duduk di atasnya. Dengan baik. Cabang-cabangnya patah karena tubuh besar Dumbi. Dumbi jatuh ke dalam air, memercikkan banyak air. Siaosue dan Tianran tidak bisa menahan tawa. Dumbi keluar dari air, mengibaskan air di tubuhnya, dan tertawa bodoh bersama semua orang. Muyu hanya menciptakan pohon bodi biasa. Tidak ada bedanya dengan pohon biasa. Tentu saja, ia tidak dapat menahan beban Dumbi. Dia bertanya, Bodoh, apakah kamu pernah ke laut sebelumnya? Bodoh mengangguk. Dumbi telah mengunjungi banyak tempat di medan perang kuno dan juga datang ke laut. Namun, Dumbi tidak menyukai laut. Tidak ada binatang buas di laut dan itu tidak menyenangkan. Selain itu, lautnya terlalu berisik. Laut terlalu berisik. Itu tidak berisik. Hanya ada ombak di sini, kata Kyaosue. Dumbi menggelengkan kepalanya dan mengulurkan kelingkingnya untuk mengorek telinganya. Dikatakan, ini bukan permukaan laut. Ini laut. Ada berbagai macam suara di laut. Dumbi tidak menyukai suara-suara seperti ini. Saya akan tertidur setelah mendengarkannya dalam waktu lama. Suara apa yang ada di laut? Siaosue berkata dengan rasa ingin tahu sambil melompat turun dari ayunan dan masuk ke dalam air, gelembung-gelembung menggelembung dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, Siaosue perlahan-lahan melayang dari air, mendengkur pelan. Siaosue benar-benar tertidur. Sedikit tampan, bangun. Dumbi mengulurkan tangan dan mengangkat Siaosue dan menepuk kepalanya. Siaosue menguap dan bangun. Airnya aneh, kata Siaosue bingung. Apa yang aneh? Muyu bertanya. Saya merasa seperti ada yang memanggil saya. Ketika saya ingin mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa kepala saya sedikit pusing, dan saya ingin tidur. Siaosue menguap lagi. Muyu sedikit terkejut. Dia segera melompat ke dalam air. Airnya jernih dan transparan. Setelah ia terjun ke dalam air, suara ombak tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh jeritan aneh. Kedengarannya seperti ada yang berteriak, tapi juga terdengar seperti ada yang berteriak. Itu tidak berhenti, dan gendang telinga Muyu berantakan. Rasanya seperti ada banyak jarum yang menusuk otaknya. Dia tidak tahan lagi dan segera bangkit. Apa yang salah? Apa yang kamu dengar? Kyaosue bertanya. Muyu mengerutkan kening. Saya tidak merasa mengantuk. Saya hanya merasa sangat tidak nyaman. Kedengarannya seperti ada yang berteriak. Kyaosue ragu-ragu sejenak sebelum melompat ke dalam air. Setelah beberapa saat, dia berseru dan keluar dari air. Terengah-engah, dia berkata dengan ragu. Aku mendengarnya. Aku mendengarnya. Apa yang kamu dengar? Muyu bertanya. Kyaosue menggelengkan kepalanya dan mengatupkan giginya. Penduduk desalah yang memutukku. Tianran merasa sangat aneh dan juga menyelam ke dalam air. Setelah beberapa saat, dia juga melompat keluar dan berkata dengan gugup. Saya mendengarnya, saya mendengar suara semua murid saya di sekte debu merah. Tapi, mereka semua sudah mati. Semakin Muyu memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Orang yang berbeda mendengar suara yang berbeda. Kali ini, dia menjadi tenang dan sekali lagi tenggelam ke laut. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan suara-suara tajam itu. Segera setelah itu, dia mendengarnya dengan jelas. Itulah teriakan warga kota Pasir Timur. Muyu mengangkat kepalanya. Telinganya dipenuhi suara mendengung, dan dadanya bergelombang. Apa yang salah? Kulitmu tidak terlihat terlalu bagus. Mengapa? Saat ini, Simen Wuji dan Wan Wan bergegas mendekat. Setelah dua nafas, Luo Sang juga berubah menjadi api dan muncul di sini. Yang jelas, mereka juga sudah berputar-putar dan kembali ke tempat asalnya. Namun, perjalanan mereka jauh lebih jauh dari kelompok Muyu. Ada masalah dengan lautnya, kata Muyu. Kelompok mereka telah mencari jalan keluar dari laut, namun mereka mengabaikan laut di bawah mereka. Simen Wuji dengan malas berkata, ada apa dengan laut? Dia mengangkat bahu dan langsung melompat ke laut. Setelah beberapa saat, Simen Wuji juga mengapung di atas air dan tertidur. Dengan baik, Wan Wan berjalan mendekat dan tanpa basa-basi menamparnya hingga bangun. Dia berkata, bisakah kamu menjadi sedikit lebih dewasa? Anda benar-benar tertidur. Simen Wuji menutupi wajahnya dan dengan getir berkata, Wan Wan, bersikaplah lebih lembut. Apa yang kamu dengar? Muyu bertanya. Simen Wuji menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa, aku hanya merasa sangat mengantuk. Wan Wan, apakah kamu ingin mencobanya? Aku terlalu malas untuk mencoba. Wan Wan memutar matanya ke arah Simen Wuji. Ini aneh. Apa sebenarnya laut ini? Mengapa reaksi semua orang begitu aneh? Segera, Cheng Yan dan Xiaoran juga kembali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Muyu dan yang lainnya, Cheng Yan mengerutkan kening dan berseru ringan. Kakak senior, tahukah kamu apa arti laut ini? Muyu bertanya. Cheng Yan menyelam ke dalam air dan dengan cepat melompat keluar. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Saya mengerti. Saya pernah mendengar guru membicarakannya sebelumnya. Jika saya tidak salah, ini adalah lautan kenangan Paramita. Lautan kenangan Paramita, maksudnya itu apa? Muyu belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Lautan kenangan Paramita, di lautan ini, akan membuatmu mengingat kenangan yang paling tidak ingin kau hadapi. Kenangan yang tak ingin kau ingat akan membanjiri pikiranmu dan menyiksamu hingga kau bisa tidak tahan lagi. Jika kamu tinggal di laut terlalu lama, kamu bahkan akan disiksa sampai mati. Kata Cheng Yan. Lalu kenapa aku tertidur? Suai kecil bertanya dengan bingung. Cheng Yan berkata tanpa daya, orang yang tidak berperasaan tidak akan berpikir terlalu banyak dan akan tertidur. Saudara Cheng Yan, kata-katamu sedikit menyakitkan. Bagaimana aku bisa tidak berperasaan? Saya telah berbelas kasih di seluruh dunia kultifasi. Si Men Wuji merentangkan tangannya. Muyu mendengar teriakan orang-orang yang dia bantai di kota Dongsha. Kiao Suai mendengar kutukan penduduk desa ketika dia ditangkap dan dibakar sampai mati ketika dia masih muda. Tian Ran mendengar kematian orang-orang dari sekte dunia fana. Antara Little Suai dan Dumbi, yang satu riang dan yang lainnya sederhana dan jujur. Mereka tidak memiliki banyak kenangan mendalam. Adapun Si Men Wuji, sebagai anggota sekte jahat, dia tidak punya perasaan benar atau salah. Dia melakukan segala sesuatunya sesuai dengan hatinya, dan dia tidak memiliki masa lalu yang tidak ingin dia ingat kembali. Paramita Sea of Memories, apa arti keberadaan benda ini? Apakah itu untuk menjebak kita di sini? Wan Wan bertanya. Cheng Yan berkata, saya khawatir itu masalahnya. Mereka sudah berpisah, tapi mereka masih kembali setelah berjalan beberapa saat. Ini sudah cukup untuk menjelaskan situasinya. Muyu berdiri di permukaan air dan berkata, saya pikir jalan keluar dari sini sangat jelas. Di mana itu? Si Men Wuji bertanya. Apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja itu ada di bawah kaki kita. Benar kan? Adik kecil Muyu. Wan Wan melirik Muyu dengan genit. Muyu merasa pusing saat melihat Wan Wan yang selalu menggodanya baik sengaja maupun tidak. Dia juga merasakan dua tatapan tidak ramah dari samping. Dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya dan sangat membenci Wan Wan hingga dia mengertakkan gigi. Saya kira dasar laut kemungkinan besar menjadi jalan keluarnya. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa sampai ke dasar laut. Muyu sudah mencoba bergabung ke dalam pepohonan dan menyelam ke dasar laut. Namun, meski dengan bantuan pepohonan, dia masih terpengaruh oleh suara di benaknya dan tidak bisa menyelam ke bawah. Tidak heran jalan keluarnya begitu berbahaya. Sejak mereka melangkah ke laut, mereka tidak bisa kembali atau pergi. Mereka hanya bisa terjebak di sini selamanya, yang hampir setara dengan kematian. Kita hanya bisa menunggu yang lain kembali sebelum kita membuat rencana. Cheng Yan mencoba, tapi dia juga tidak tahan dengan suaranya. Segera, Cu Siachi dan Gu Yi Tian juga berputar dan kembali. Hanya Siang Nan dan Yumo yang belum kembali. Namun, mereka menunggu empat jam lagi, dan Siang Nan serta Yumo masih belum kembali. Hal ini membuat semua orang gugup. Apa yang sedang terjadi? Enam jam telah berlalu, Siang Nan seharusnya tidak melupakan waktu, kata Mu Yu dengan suara yang dalam. Mungkinkah mereka mengalami kecelakaan? Cheng Yan dan Mu Yu saling memandang. Pada awalnya, Mu Yu memberitahu semua orang bahwa mereka bisa terbang paling lama enam jam. Jika mereka tidak kembali dalam enam jam, mereka akan menghancurkan batu giyok itu dan kembali ke tempat semula. Kemudian, mereka akan memanggil semua orang untuk menjelajah bersama. Namun, enam jam telah berlalu, Siang Nan dan Yumo masih belum kembali. Jika bukan karena budidaya Siang Nan lebih tinggi dari Yumo, mungkin mereka khawatir Yumo mungkin menggunakan beberapa trik selama ini. Namun, dengan kemampuan Siang Nan, tidak mungkin dia memberi Yumo kesempatan untuk melakukan apapun. 1125 Bagaimana jika Siang Nan dan yang lainnya kembali setelah menghancurkan giyoknya? Mu Yu bertanya. Ini adalah masalah yang sangat serius. Cheng Yan merenung sejenak, lalu berkata, Kalau begitu kalian tunggu di sini. Saya sendiri yang akan pergi ke sana. Apapun yang terjadi, kami akan kembali. Aku ikut denganmu. Aku punya panduan mencari hati, jadi aku bisa menemukannya, kata Mu Yu. Oke, Cheng Yan tidak keberatan. Suai kecil melompat ke bahu Mu Yu, dan mereka bertiga langsung menuju ke arah yang dituju Siang Nan dan Yumo. Yang lain tidak mengatakan apapun. Di tempat seperti ini, mereka hanya bisa mengandalkan Cheng Yan dan Mu Yu. Kata-kata mereka sangat penting. Mu Yu memiliki pemahaman awal tentang panduan mencari hati. Namun, efektifitasnya ada batasnya. Jika mereka terlalu jauh, mereka tidak akan dapat menemukannya. Dan pada saat ini, terlepas dari apakah Mu Yu ingin menemukan Siang Nan atau Yumo, pemandu pencarian hati tidak merespons sama sekali. Kemana mereka pergi? Mu Yu bingung. Bahkan jika itu adalah enam jam, secara logika, mereka seharusnya tidak meninggalkan jangkauan panduan mencari hati. Ekspresi Cheng Yan serius, dan dia berkata, ayo pergi dan lihat dulu. Kali ini, mereka sudah mempercepat sebanyak mungkin. Setelah terbang di atas lautan luas selama dua jam penuh, keduanya sedikit terkejut. Keduanya sebenarnya telah kembali ke tempat asalnya. Kenapa kalian kembali? Tapi Siang Nan tidak. Luo Sang bertanya dengan suara yang dalam. Cheng Yan dan Mu Yu juga sangat bingung. Apa yang terjadi? Jalan yang diambil Siang Nan dan Yumo juga adalah kembali ke tempat asalnya. Namun, keduanya tidak kembali sesuai rencana. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi di sepanjang jalan? Hati Mu Yu tenggelam. Pemandu pencarian hati tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas apapun sepanjang perjalanan. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda apapun dari mereka berdua. Siang Nan dan Yumo seolah-olah telah meninggalkan laut ini. Mungkinkah mereka sudah menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini? Misalnya, mereka sudah menemukan cara untuk menyeberangi lautan ini. Si Men Hao bertanya. Hal ini memang aneh, namun tidak ada yang tahu cara menyeberangi lautan. Begitu mereka memasuki laut, mereka akan terpengaruh oleh suara aneh tersebut. Mereka akan tertidur lelap, atau gendang telinga mereka tidak mampu menahannya. Tidak ada cara untuk memblokirnya. Aku harus menemukan siang Nan apapun yang terjadi, kata Cheng Yan. Si Oran berkata, apakah kamu yakin tidak ingin memikirkan cara untuk pergi dulu? Karena Bai Jie mampu memecahkan prasasti abadi ekstrim, itu berarti dia telah menemukan cara untuk melawan sungai dan gunung sempurna. Saat ini, surga ketiga mungkin berada dalam jurang penderitaan. Bukan ide yang baik bagi kita untuk menunda-nunda di sini. Luo Sang dengan dingin menjawab, apa hubungan hidup dan mati seorang kultifator lapisan surgawi ketiga dengan kita? Apa hubungannya itu denganmu? Si Oran berkata, memang benar, masalah lapisan surga ketiga tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya mengingatkanmu karena kebaikan. Jika kamu tidak menyukainya, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Cheng Yan terdiam beberapa saat dan berkata, mari kita pikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini dulu. Luo Sang mungkin tidak peduli dengan kehidupan dan kematian penggarap istana lantai tiga, tetapi Cheng Yan harus melakukannya. Kalau begitu siang nan, Luo Sang mengerutkan kening. Jika kita menemukan cara untuk pergi, kalian pergi dulu. Saya akan tetap di belakang untuk mencari siang nan, kata Cheng Yan. Luo Sang mendengus pelan dan tidak mengatakan apapun. Namun, mereka kembali mendapat masalah. Mereka menduga jalan itu berada di dasar laut, namun masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di bawah air lebih dari 10 detik. Bahkan Kiaosue tidak dapat melakukannya. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Ini adalah pertanyaan di benak setiap orang. Muyu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Suai kecil, kamu tahu cara mengatur susunan teleportasi, kan? Suai kecil membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, tentu saja. Lagi pula, akulah yang menamai komandan teleportasi arah ini, oke. Ketika Muyu menciptakan arah teleportasi komandan, dia menggunakan Suai kecil sebagai subjek ujian. Suai kecil tanpa malu-malu bersikeras memberi nama susunannya, jadi Muyu tidak keberatan. Namun, Suai kecil telah mengikuti Muyu selama ini, jadi pada dasarnya dia mengetahui semua teknik susunan yang diketahui Muyu. Muyu berkata, Oke. Sekarang, hanya kamu yang bisa tinggal di Mulingku tanpa tercekik. Aku akan mengirimmu ke laut. Jika kami menemukan jalan keluar di laut, kamu akan menyiapkan arah teleportasi komandan dan teleport kami semua keluar. Apakah kamu mengerti? Suai kecil tidak mengerti dan berkata, Tetapi saya akan tertidur di laut. Jika kamu tertidur tanpa peduli, tidak akan ada kecelakaan. Jika ada jalan keluar di bawah laut, aku akan mencoba membangunkanmu saat itu juga, kata Muyu. Mata semua orang berbinar. Ini ide yang bagus. Sekarang, semua orang akan terpengaruh oleh suara aneh di laut. Hanya Suai kecil, Dumi, Semen Wuji, dan Wan-Wan yang tidak akan terpengaruh. Sebagai perbandingan, Suai kecil berkulit tebal, kebal, cerdas, dan mengetahui teknik susunan. Membiarkannya melakukan ini tidak diragukan lagi adalah hal yang paling meyakinkan. Kenapa kamu tidak menggunakan metode ini sebelumnya? Jika Anda mengatur teknik arah sebelum memasuki monumen abadi ekstrim, kami mungkin sudah pergi, tanya Wan-Wan. Muyu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu ini akan terjadi. Terlebih lagi, medan perang kuno mungkin sangat jauh dari surga ketiga kita. Jarak dari arah teleportasi komandan terbatas. Kalau begitu kalian harus melindungiku. Jika muling-milik Muyu digigit sesuatu, kalian akan kehilangan komandan ini selamanya. Suai kecil menggigit apel itu dan berkata, Jangan khawatir. Roh logam dan roh air ceng yan dan kiaosue akan melindungimu. Kami bertiga akan mengawalmu, kata Muyu. Itu bagus, kata suai kecil dengan puas. Muyu menyiapkan beberapa susunan teleportasi komandan lagi dan mengukir teknik susunan untuk lokasi teleportasi pada muling. Suai kecil memasangnya dan mengubah muling menjadi gubuk kayu berukuran 1 meter persegi. Gubuk kayu ini didirikan sesuai dengan kebutuhan little suai. Bahkan ada tempat tidur kayu yang nyaman. Suai kecil mengambil selimut dan beberapa stick drum dari Muyu sebelum memasuki gubuk kayu dan berkata, Oke, kamu bisa menyegelnya sekarang. Yang lain juga tidak berdaya. Suai kecil adalah pria yang nakal. Ia bahkan harus menyiapkan makanan ketika diminta melakukan sesuatu. Namun, Muyu juga memahami suai kecil. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat gubuk kayu itu nyaman sebelum menyegelnya sepenuhnya. Kemudian, dia segera mengulurkan muling dan membawa gubuk kayu itu ke dasar laut. Kayunya mengapung di dasar laut, tapi Muyu telah mengubah muling menjadi sejenis kayu berat yang bisa menekan daya apungnya. Dia sendiri tidak berani turun ke muling, jadi dia hanya bisa mengandalkan suai kecil. Roh Logam Cheng Yan juga menutupi sisi kiri muling dan mengikuti muling ke bawah. Jika terjadi sesuatu di sekitar mereka, atau jika sesuatu di dasar laut mencoba memotong muling, dia akan dapat bereaksi tepat pada waktunya. Roh Air Kiaosue menutupi sisi kanan. Ketika berhubungan dengan muling milik Muyu, keduanya memiliki hubungan yang aneh. Keduanya kembali bisa berkomunikasi secara telepati. Kamu harus memberiku penjelasan saat kita kembali. Suara Kiaosue terdengar di benak Muyu. Muyu merasakan sakit kepala. Senior Cheng Yan ada di sini. Lindungi suai kecil terlebih dahulu. Huff! Kiaosue memelototi Muyu. Tian Ran duduk di bahu dumbi dengan murung dan menatap Muyu dengan tidak senang. Tanda pisah. Dalam pengertian Muyu, suai kecil tertidur begitu memasuki laut. Ia hanya memakan setengah bagian apel dan mendengkur saat tidur nyenyak. Muling merefleksikan pemandangan di sekitar dasar laut. Sayangnya, dalam pengertian muling, dasar lautnya gelap gulita. Tidak ada cahaya yang bisa menembus dasar laut, dan jarak pandang di sekitarnya tidak terlalu bagus. Namun, tekanan di dasar laut semakin kuat. Itu sangat kuat bahkan bisa menghancurkan penggarap diri tahap kesengsaraan. Muyu diam-diam terkejut. Apa sebenarnya lautan kenangan ini? Bagaimana hal itu bisa menghasilkan tekanan yang begitu mengerikan? Muling terus tenggelam ke kedalaman laut. Setelah tenggelam selama dua jam penuh, masih belum mencapai dasar. Lambat laun, Muyu menyadari bahwa tekanan kuat itu semakin menakutkan. Pada akhirnya, hal ini mencapai titik di mana bahkan seorang penggarap diri tahap kendaraan hebat pun akan merasa sulit untuk menanggungnya. Apa yang tersembunyi di bawah laut? Muyu dan Cheng Yan saling memandang. Keduanya adalah penggarap diri tahap kendaraan hebat. Tentu saja, mereka memahami apa arti tekanan ini. Bahkan jika mereka tidak terpengaruh oleh suara ketika mereka memasuki laut, penggarap diri tahap kendaraan besar biasa tidak akan mampu menanggungnya. Tempat ini sungguh aneh. Itu sangat kuat hingga tidak normal. Namun, Muyu merasa tekanan ini familiar. Dia tiba-tiba mengerti. Benar, ini adalah tekanan dari Space Barrier. Ketika Muyu pergi ke surga kedua, dia mengandalkan Mooling untuk melewati mata energi spiritual dan memasuki penghalang luar angkasa untuk kembali ke surga ketiga. Berkat tubuh Mooling yang tidak bisa dihancurkan, dia mampu menahan tekanan yang kuat. Cheng Yan juga bereaksi. Mungkinkah Space Barrier berada di bawah laut kenangan? Lalu, apakah medan perang kuno itu ada di dunia yang mandiri, atau melayang di luar angkasa? Ini adalah misteri yang tidak dapat dipecahkan untuk saat ini. Muyu dan Cheng Yan tidak terlalu memikirkannya. Mereka memusatkan perhatian pada rumah kayu kecil suai kecil. Tidak peduli apapun, suai kecil adalah harapan mereka sekarang. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Namun, pada saat ini, arus mengerikan tiba-tiba muncul dari dasar laut. Bagaikan letusan gunung berapi, mulai menghantam rumah kayu kecil tersebut. Air di bawah tampaknya semakin tidak stabil. Kemudian, sebuah tentakel besar tiba-tiba muncul dari kegelapan dan menyapur roh logam dan roh air Mooling dengan ganas. Oh tidak, apa itu? Muyu dan dua lainnya terkejut. Mereka mencoba mengendalikan arah, tetapi karena Mooling, Metal Spirit, dan Water Spirit terlalu panjang, sulit untuk mengendalikannya. Rumah kayu kecil tempat suai kecil bersembunyi langsung direbut oleh tentakelnya. Kekuatan tarikan yang sangat besar datang dari roh kayu, dan tentakel yang menakutkan itu sebenarnya ingin merebut rumah kayu kecil itu darinya. Muyu dan dua lainnya ditarik oleh tentakel besar itu. Mereka bertiga tidak mampu menahan kekuatan tentakel besar itu. Mereka langsung ditarik ke dalam air dan tenggelam puluhan meter. Ledakan tajam segera terdengar dari air laut, meledak di benak mereka. Ah! 1126! Muyu juga merasa kepalanya akan terkoyak oleh suara itu, seolah-olah jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk otaknya, tapi dia masih menahan rasa sakit yang parah di kepalanya, meraih kiaosue, dan mendorongnya keluar dari air. Pada saat yang sama, orang lain yang menunggu di luar sudah menarik kiaosue keluar tepat waktu. Ekspresi semua orang sedikit berubah, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka perubahan seperti itu akan terjadi di laut. Kekuatan Cheng Yan dan Muyu terlihat jelas bagi semua orang, dan mereka berpikir bahwa dengan Cheng Yan dan Muyu di sini, bahkan jika ada binatang buas desolate di dasar laut, mustahil baginya untuk mendapatkan keuntungan apapun. Namun, bahkan dengan kekuatan gabungan Cheng Yan dan Muyu, mereka masih terseret oleh tentakel tak dikenal di dasar laut. Kekuatan binatang desolate yang menakutkan di dasar laut mungkin telah melampaui ekspektasi semua orang. Setelah kiaosue puli, roh air di tangannya tersapu lagi, tenggelam ke laut dan dengan cepat membungkus Muyu dan Cheng Yan, yang berjuang kesakitan di dasar laut. Dia ingin menariknya, tetapi kekuatannya terlalu kuat. Kiaosue belum melangkah ke tahap kenaikan besar, jadi dia tidak bisa menariknya sendiri. Untungnya, Dumbi meraih roh air tepat waktu, dan kekuatannya sangat luar biasa, menghentikan Muyu dan Cheng Yan agar tidak terjatuh. Yang lain juga bereaksi, masing-masing meraih salah satu ujung roh air dan mati-matian menariknya keluar dari air. Muyu dan Cheng Yan sudah pucat. Kekuatan mengerikan itu hampir membuat mereka kehilangan kesadaran dan tertidur lelap. Bahkan mereka berdua tidak bisa menghadapi keanehan laut. Tetapi meskipun mereka sedang keluar dari laut saat ini, tentakel misterius di dasar laut masih mencoba menyeret mereka kembali ke dalam air. Cheng Yan dan Muyu dengan kuat mengendalikan roh logam dan muling, dan dengan bantuan yang lain, mereka menemui jalan buntu dengan tentakel di dasar laut. Benda apa ini? Muyu bertanya sambil mengertakkan gigi. Aku tidak tahu, tapi untuk bisa bertahan hidup di lautan mengerikan yang bisa mengancam para penggarap tahap kenaikan besar ini, kekuatannya berada di luar imajinasi kita. Cheng Yan dengan cepat berkata, yang lain tidak tahu apa yang terjadi di dasar laut, jadi mereka hanya bisa saling memandang. Setelah beberapa saat, Luo Sang bertanya, bagaimana kabar komandan kecil? Sebelum Muyu bisa menjawab, seluruh permukaan laut tiba-tiba mulai berjatuhan dan mendidih. Seolah-olah air laut sedang direbus. Gelombang dahsyat terus menyebar, dan gelombangnya mencapai ratusan meter, mengalir ke arah mereka. Hati-hati! Muyu meraung, dan semua orang melayang ke langit. Ketika mereka berhenti beberapa ribu meter di atas laut, seluruh laut bergemuruh hebat. Tentakel hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang di ombak. Setiap tentakel memiliki panjang seribu meter dan tebal puluhan meter. Belum pernah ada orang yang melihat monster seperti itu sebelumnya. Monster ini sangat kuat hingga mengejutkan. Monster ini memiliki setidaknya puluhan ribu tentakel, dan kehancuran yang disebabkan oleh setiap tentakel sebenarnya sedikit tercampur dengan kekuatan sebuah domain. Yang paling mengejutkan mereka adalah setelah tentakel monster ini diluncurkan, bagian atas setiap tentakel sebenarnya terhubung ke binatang buas yang kuat. Binatang buas terpencil ini berukuran sangat besar, mirip dengan binatang buas terpencil yang pernah mereka lihat di wilayah Medan Perang Kuno. Dan tentakelnya tidak hanya terhubung dengan binatang buas, tetapi juga monster bertanduk bersayap daging, ras jiwa, ras hantu, dan bahkan pembudidaya manusia. Mata orang-orang ini merah padam, memancarkan cahaya yang kejam dan haus darah. Mereka menatap dingin ke arah Muyu dan yang lainnya di langit. Binatang buas macam apa ini? Cusiachi mau tidak mau bertanya. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaannya. Kekuatan monster ini telah melampaui imajinasi semua orang. Itu lebih seperti kombinasi dari semua jenis makhluk. Itu telah menekan umat manusia, ras asing, dan bahkan binatang buas desolate ke dalam tentakelnya. Suai kecil telah dipindahkan oleh Muyu melalui muling. Untungnya, fisik Suai kecil istimewa dan bisa menyatu dengan pepohonan seperti Muyu. Pada saat bahaya, Muyu menarik Suai kecil ke atas. Saat ini, Suai kecil terbangun dengan pusing. Dia menguap dan bertanya, apa yang saya lewatkan? Dumbi berkata dengan polos, Suai kecil, kita akan menangkap monster Gurita. Apakah kamu suka makan barbecue? Suai kecil berkedip dan menatap monster di bawah untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia berkata dengan heran, bukankah ini si pemakan langit? Semua orang melirik Suai kecil. Apa itu pemakan langit? Suai kecil menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak ingat. Lagipula, saya samar-samar ingat orang ini. Saya rasa saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Begitu orang ini menelan sesuatu, benda yang ditelannya akan menjadi bagian dari dirinya sendiri. Semua budidaya pihak lain akan terjadi. Juga dibawa pergi. Harimau, manusia, babi, monster bersayap daging, dan hantu yang Anda lihat di tentakel semuanya ditelan olehnya dan menjadi bagian dari tubuhnya. Apakah sekuat itu? Muyu terkejut. Perhatiannya tertuju pada dua manusia itu. Tubuh kedua kultifator itu samar-samar berkedip dengan aura tahap Great Ascension yang kuat. Ini berarti bahwa mereka juga merupakan kultifator tahap kenaikan besar ketika mereka masih hidup, tetapi mereka benar-benar mati di tempat ini. Dan jika setiap tentakel adalah binatang buas, ini berarti monster ini telah menelan setidaknya ribuan binatang buas. Semua orang terkejut dengan kata-kata suai kecil. Apa sebenarnya yang disebut Sky Deforer ini? Saat semua orang kebingungan, tentakel raksasa yang tak terhitung jumlahnya di bawah laut sudah bergulir ke arah mereka. Semua orang segera menyebar dan menggunakan kemampuannya masing-masing untuk menghadapi monster tentakel raksasa ini. Untuk sesaat, segala jenis energi spiritual melonjak di langit. Sinar cahaya bersinar terang, dan aura pedang serta domein tercampur di dalamnya. Bodoh, lindungi Kyaosue dan Tian Ran dengan baik. Muyu berteriak dan nyaris menghindari serangan tanduk tajam dari harimau badak. Ketika tanduk tajam macan badak menembus, udara menjadi panas dan gelisah, seolah-olah akan membuat lubang besar di kehampaan. Harimau badak di tentakel memiliki budidaya yang jauh melampaui tahap kenaikan besar biasa. Yang lain juga diserang oleh tentakelnya sendiri. Semua orang telah menggunakan domein kuat mereka, tetapi mereka hanya bisa bertarung imbang dengan binatang buas di tentakel dengan seluruh kekuatan mereka. Ketika mereka mengerahkan seluruh kekuatannya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyapu lagi, menutupi langit dan menutupi matahari. Mereka padat dan sepertinya tak ada habisnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak binatang buas yang telah mereka telan. Pergi, tinggalkan tempat ini dan jangan terus bertarung. Cheng Yan menebas tentakel sabretut di depannya menjadi abu dengan pedangnya, lalu berteriak pada semua orang. Meskipun tidak semua tentakel monster di Laut Jiwa Paramita adalah binatang buas pada tahap kenaikan besar, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Mereka mungkin bisa membunuh binatang buas di salah satu tentakel jika mereka mencoba yang terbaik, tapi ada aliran tentakel yang tak berujung muncul dari air. Monster tentakel tidak bisa dibunuh sama sekali. Semua orang tidak punya keinginan untuk terus bertarung, jadi mereka hanya bisa menjauh. Monster tentakel tidak mengejar mereka. Ia hanya memandang mereka dengan dingin dari belakang, lalu menghilang ke dasar laut. Baru pada saat itulah semua orang berhenti dalam kebingungan. Mereka berdiri di langit dengan jantung berdebar-debar. Baru saja, semua orang telah menggunakan segala macam cara, dan semua orang telah menggunakan domain mereka yang paling kuat. Meski begitu, mereka hanya berhasil mematahkan beberapa tentakelnya. Namun, ada lebih banyak tentakel yang menimbulkan masalah. Jika mereka terus bertarung, hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Di antara semuanya, Dumbi adalah yang paling kejam. Dia langsung memotong tentakelnya, dan binatang buas elang yang terhubung dengan tentakel itu dicabik-cabik olehnya. Si tampan kecil, ambil tentakel ini. Bisa dimakan. Enak, aku sudah memakannya sebelumnya. Dumbi tertawa bodoh sambil berlari. Saat ini, Dumbi telah berubah kembali menjadi raksasa setinggi ratusan meter. Bodoh, apakah kamu pernah bertemu monster tentakel ini sebelumnya? Muyu sangat terkejut dengan kekuatan Dumbi. Dumbi agak konyol, tetapi tingkat budidayanya ternyata sangat tinggi. Dumbi menggaruk kepalanya dan memeluk tentakel setebal puluhan meter dan masih bergerak-gerak. Dia berkata, Dumbi pernah bertemu dengannya sebelumnya di pantai. Ia ingin menangkap saya, jadi saya mencabut tentakelnya. Namun, saya tidak bisa mengalahkannya. Setiap kali saya mengeluarkan tentakel, saya segera berlari ke darat. Terakhir kali, aku memanggangnya dengan api. Enak sekali. Benar-benar, Luo Sang, lalu cepat nyalakan api untukku. Saya ingin mencobanya juga. Hati-hati jangan sampai gosong, kata si tampan kecil penuh semangat. Muyu dan yang lainnya terdiam. Monster kuat semacam ini, Dumbi justru berani mencabut gigi dari mulut harimau, bahkan memanggang tentakelnya untuk dimakan. Bodoh dan kecil tampan, kedua pria ini benar-benar memiliki gigi yang bagus dan nafsu makan yang baik. Mereka berani makan apa saja dan tidak pilih-pilih makanan sama sekali. Jadi, monster kuat di dasar laut ini adalah orang yang menjaga pintu keluar. Selama kita tidak memprovokasi dia di laut, sepertinya dia tidak akan menyerang kita. Lalu, bagaimana kita melewatinya dan pergi? Di sini, si Man Wuji bertanya. Saya pikir bukan karena dia tidak akan menyerang kita. Dia menunggu kita kehabisan energi untuk menghadapi kita. Jika kita tidak bisa melarikan diri, dia akan membuang-buang waktu bersama kita, kata Muyu. Siapapun yang memasuki laut pengembalian jiwa ini akan terputus rute pelariannya. Mereka akan berjalan tanpa tujuan di laut dan akan segera putus asa. Saat itu, ketika mereka kelelahan, monster tentakel akan keluar dan memangsa mereka. Adapun persaingan waktu, monster tentakel pasti akan hidup lebih lama dari mereka. Umur seorang kultifator selama 1 atau 200 tahun tidak berarti apa-apa baginya. Tidak semua orang yang bisa datang ke sini seperti Muyu dan sejumlah kecil orang yang memiliki tubuh keabadian. Selain itu, Muyu tidak bisa membuang waktu karena mereka harus bergegas kembali ke surga lapisan ketiga. Mereka tidak dapat mengalahkannya, dan mereka tidak dapat melarikan diri. Saat ini, mereka berada dalam dilema. Apakah menurutmu Siang Nan dan yang lainnya juga akan bertemu monster tentakel ini? Luo Sang bertanya. Cheng Yan dan Muyu juga tidak tahu. Mereka tidak mau memikirkan hasil ini. Muyu berkata dengan lugas, Siang Nan tidak akan melakukannya. Dia sangat kuat. Mungkin mereka menemukan jalan keluar dan secara tidak sengaja meninggalkan tempat ini. Tidak peduli apa, mari kita istirahat dulu. Kita harus menjaga energi puncak kita dan waspada terhadap serangan diam-diam monster tentakel, kata Cheng Yan. Semua orang duduk bersila di kehampaan dan tidak berbicara lagi. Xiao Suai dan Dumbi benar-benar mulai memanggang tentakel monster tentakel itu. Luo Sang dengan enggan menjadi juru masak. Api sudah ada di tempatnya. Segera, aroma aneh menyebar ke seluruh lautan. Sayangnya, selain Xiao Suai dan Dumbi, yang lainnya tidak memiliki nafsu makan. Haruskah kita mencoba di tempat lain? Tian Ran bertanya. Aku khawatir tidak ada gunanya mencoba di tempat lain. Ini sudah menjadi labirin tertutup. Selama kita memasuki air, kita akan terdeteksi dimanapun kita berada. Kita harus memikirkan cara lain, kata Muyu. Semua orang berpikir. Pada saat itu, suara gemuruh besar meledak di kejauhan. Gelombang udara yang ganas bergulung. Seluruh lautan sepertinya telah dijungkir balikkan oleh seseorang. Tirai air setinggi puluhan ribu kaki tersapu. 1.127 Semua orang memandang ombak di kejauhan dengan bingung. Mereka juga cukup bingung. Mungkinkah monster tentakel itu menyerang seseorang di kejauhan? Muyu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ayo pergi dan lihat. Kawasan laut ini selalu tenang dan tenteram. Hanya setelah kemunculan monster tentakel barulah kelainan ini terjadi. Sekarang siang Nan dan Yumo telah menghilang, mungkin gangguan di sini disebabkan oleh mereka berdua. Setelah terbang selama setengah jam, mereka sampai di lokasi kejadian. Kemudian, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Tornado laut besar terbentuk di langit di atas laut seribu meter jauhnya, menembus langsung ke langit. Pola formasi yang kuat muncul tinggi di langit, membentuk celah seolah-olah telah terbelah. Sinar cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya turun dari celah, menerangi laut. Saat ini, sebuah pulau besar telah muncul di permukaan laut. Di pulau itu, ada sebuah istana megah. Itu mempesona dalam emas dan batu giyok, dan memancarkan aura agung yang selaras dengan kecemerlangan bintang-bintang di langit. Adapun Siang Nan dan Yumo, mereka berada di udara di atas istana, menghindari monster tentakel yang menakutkan. Itu Siang Nan dan yang lainnya. Muyu sudah bergegas menuju Siang Nan untuk membantunya. Siang Nan menghadapi puluhan binatang buas sendirian. Sepertinya dia sedang mengalami kesulitan. Aura Yumo lemah. Seluruh tubuhnya hanyalah bayangan, tetapi saat ini, bayangan itu telah retak dari bahunya. Sepertinya dia telah terluka oleh monster tentakel. Bang! Muyu menendang tentakel yang menyapu Siang Nan. Pedang klon bayangan menebas dari langit, langsung memotong tentakelnya. Pedang Ki langsung mengubah semua tentakel menjadi bubuk. Mereka telah mendarat di pulau terpencil dan melayang di udara di atas istana. Apa yang sedang terjadi? Kemana kalian pergi tadi? Muyu bertanya. Kami tidak sengaja melihat pulau ini dan ingin datang untuk menyelidikinya, tapi kami tidak menyangka tempat ini begitu aneh. Begitu kami menginjak pulau itu, seluruh pulau menghilang. Laut juga menghilang. Kami dipenjara di ruang kosong sampai saya memecahkan cermin di ruang kosong untuk melarikan diri. Saya tidak menyangka saat kami keluar, monster tentakel ini tiba-tiba muncul dari dasar laut, jelas siang nan dengan cepat. Ketika mereka muncul di pulau itu, monster tentakel itu tampak lebih maniak. Ia meraung dan menerkam ke arah mereka. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah, seolah ingin mengusir mereka dari pulau. Jelas sekali bahwa pulau ini adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Itu tidak memungkinkan orang lain untuk menginjakan kaki di atasnya. Apa misteri pulau ini? Muyu bingung. Sejak mereka datang ke medan perang kuno, semua yang mereka lihat hanyalah reruntuhan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat bangunan lengkap di pulau itu. Muyu dengan hati-hati mengamati gerakan monster tentakel itu. Dia menyadari bahwa ketika monster tentakel menyerang mereka, setiap tentakel sangat berhati-hati. Ia tidak berani menghancurkan pulau itu. Semuanya mendarat di pulau itu. Teriak Muyu. Tidak ada yang mengerti alasannya, tapi mereka tetap melakukan apa yang diperintahkan. Saat mereka dengan cepat mendarat di pulau itu, serangan monster tentakel telah berhenti. Ia dengan marah melayang di atas pulau. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menutupi matahari. Mereka menyapu ke atas, tetapi tidak berani mendarat di pulau itu. Semua orang merasa lega. Setidaknya untuk saat ini, tampaknya aman. Tempat apa ini? Ini sebenarnya sangat aneh. Muyu berdiri di pulau itu. Dia berjongkok dan menyentuh bebatuan dan tumbuh-tumbuhan di pulau itu. Semuanya nyata. Ayo pergi ke istana dan melihat-lihat. Saran Muyu. Semua orang mengikuti jalan kecil menuju pintu masuk istana. Gaya arsitektur istana berbeda dengan surga ketiga. Seluruh istana berbentuk segi delapan. Dinding istana terbuat dari bahan yang aneh. Muyu mendorong pintu istana hingga terbuka. Aura yang luas menyambut mereka. Apa yang mereka lihat di dalamnya bukanlah tangga menuju tahta, tapi jurang maut. Jurang itu bengkok. Mereka tidak tahu ke mana arahnya. Di samping jurang itu ada air laut yang bergelombang. Air laut seolah dipisahkan secara paksa oleh kekuatan misterius, membentuk sebuah lorong. Mungkinkah jalan ini menjadi pintu keluar? Muyu berkata dengan heran. Untuk menyebutnya sebuah bagian, sebenarnya itu agak terlalu besar. Pintu masuk lorong memenuhi seluruh istana. Diameternya hampir 100 meter. Air laut di kedua sisi saling terkait. Ombak sesekali menghantam dinding lorong. Mari kita coba. Cheng Yan memimpin dan dengan hati-hati menyusuri lorong itu. Karena ada air laut di kedua sisinya. Ini adalah Laut Jiwa Paramita. Selama mereka dikelilingi air laut, suara yang tajam dan menyakitkan akan muncul di benak mereka. Jadi mereka harus berhati-hati. Cheng Yan dengan hati-hati turun 10 meter dan berteriak kepada yang lain, tidak apa-apa. Suara itu tidak muncul lagi. Sepertinya ini jalan keluarnya. Semua orang menggunakan wilayah Anda untuk melindungi diri Anda sendiri untuk menghindari masalah. Yang lain sangat gembira saat mendengar ini dan segera mengikuti. Semua orang mengikuti jalan yang dibentuk oleh air laut dan berputar ke bawah. Mereka belum pergi jauh ketika tentakel monster tentakel tiba-tiba keluar dari air laut dan menerkam mereka dengan ganas. Tapi tentakel itu diblokir oleh kekuatan di kedua sisi lorong. Air laut masih bergelombang. Monster tentakel tidak bisa masuk. Mereka terus turun. Monster tentakel itu berguling-guling dengan marah dan terus turun bersama mereka. Gurita kecil, datang lagi kalau kamu punya nyali. Kamu tidak bisa menangkapku, haha. Dumbi menertawakan monster tentakel itu. Kalau sudah jadi, aku akan memanggangnya lagi, kata Dumbi naif. Kecuali dua orang yang tidak tahu banyak tentang dunia ini, yang lain tidak berani lengah. Di tempat ini, mereka harus mewaspadai bahaya yang akan datang. Meskipun monster tentakel mengejar mereka, siapa yang tahu bahaya apa lagi yang menunggu di depan mereka. Namun untungnya, setelah mereka semua memasuki terowongan, semuanya tenang dan damai. Semakin jauh mereka turun, semakin kuat tekanan di sekitar mereka. Muyu melindungi Kiao Sue dan Tian Ran dan membantu mereka berbagi tekanan. Mereka memiliki tingkat budidaya terendah di sini. Cheng Yan juga menggunakan kemampuan wilayahnya untuk membantu Gu Yi Tian melawan tekanan. Setelah berbelok di tikungan, mata semua orang tiba-tiba berbinar. Mereka sudah bisa melihat pintu keluar dari lorong itu. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa di depan mereka ada langit penuh bintang. Suara mendesing. Semua orang terbang keluar dari lorong dan tiba-tiba terkejut hingga tak bisa berkata-kata dengan pemandangan di depan mereka. Langit penuh bintang, dan batu yang tak terhitung jumlahnya mengambang di kehampaan di bawah kaki mereka. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Ketika mereka melihat ke atas, laut jiwa paramita sebenarnya berada di atas mereka. Laut bergulung di atas mereka, namun selalu terhalang oleh kekuatan aneh. Saat ini, mereka benar-benar berada di bawah laut. Di mana kita, Tianran tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Muyu dan Suai kecil saling memandang dengan cemas. Setelah beberapa lama, mereka berkata, ini adalah penghalang luar angkasa. Ketika keduanya berada di lapisan ketiga surga, mereka telah melihat penghalang ruang angkasa lebih dari sekali. Apakah itu penghalang ruang antara mataki spiritual, pegunungan Moyun, atau lubang hantu di gerbang raka, semuanya adalah penghalang ruang angkasa. Cheng Yan berkata dengan ekspresi bermartabat, penghalang ruang di sini terlalu menindas. Jika kita tidak berada di tahap daceng, saya khawatir kita akan hancur dalam sekejap. Tidak, aku tidak takut. Suai kecil berkata dengan acuh tak acuh. Dumbi menyentuh kepalanya, Dumbi juga tidak takut. Muyu sekarang akhirnya mengerti bahwa untuk memasuki penghalang ruang angkasa, tingkat budidaya setidaknya harus berada pada tahap daceng. Ketika dia sampai di penghalang luar angkasa sebelumnya, dia diblokir oleh susunan kuat yang ditetapkan oleh tuannya. Lalu bagaimana kita bisa kembali lewat sini? Wan-Wan bertanya. Dia dan si Menwuji bersandar satu sama lain. Dua aura yang sangat berbeda beredar satu sama lain, bersama-sama melawan penindasan yang kuat ini. Suai kecil mengendus, menunjuk ke kiri dan berteriak. Di sana, ada lapisan surga ketiga. Semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk. Di kejauhan, ada daratan yang sangat luas. Itu sangat besar sehingga mengejutkan. Itu tidak terbatas dan luas. Itu menempati area di penghalang ruang angkasa. Seluruh daratan terbungkus dalam pola susunan emas. Pola susunan emas ini seperti penghalang keras, menghalangi semua bahaya di penghalang ruang angkasa di luar. Tanah ini juga mengambang di kehampaan. Tidak ada titik dukungan di bawahnya. Itu seperti pulau yang sangat besar, perlahan mengambang di kehampaan. Semua orang dengan hati-hati terbang di sepanjang batu penghalang ruang angkasa menuju daratan di kejauhan. Ada banyak sekali batu yang mengambang di penghalang ruang angkasa, dan mereka bahkan melihat reruntuhan beberapa bangunan yang pecah berkeping-keping dan hanyut di penghalang ruang angkasa ini. Beberapa benda terapung merupakan kota yang ditinggalkan secara mengesankan. Luasnya setidaknya puluhan ribu meter persegi. Mereka melayang di penghalang luar angkasa, seperti kota hantu. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia, tapi mereka hanyut dalam kehampaan. Penindasan yang begitu kuat sebenarnya tidak menghancurkan bangunan-bangunan ini. Terbuat dari apakah bangunan di sini? Muyu dengan hati-hati melewati separuh kota yang rusak. Dia juga terkejut di dalam hatinya. Dia selalu berpikir bahwa penghalang ruang angkasa paling banyak terbuat dari batu. Sekarang dia memikirkannya, mungkin batu-batu ini adalah bagian dari suatu bangunan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dua kota terapung bertabrakan satu sama lain, dan kemudian perlahan-lahan terpisah satu sama lain, meninggalkan beberapa pecahan batu yang terus melayang di penghalang ruang angkasa. Sebenarnya ada gunung di penghalang luar angkasa. Semua orang memandangi gunung besar di depan mereka. Tingginya setidaknya 10 ribu meter, tapi gunung ini miring. Tidak ada tumbuhan di atasnya, hanya bebatuan yang beriak di udara. Itu sangat misterius. Ia melayang ke depan, dan secara paksa menghancurkan kota yang ditinggalkan menjadi dua bagian, meninggalkan suara yang teredam. 1128 Mustahil untuk bertahan dari spes barier tanpa mencapai tahap Mahayana. Penindasan kuat semacam ini terlalu kuat, dan hanya dengan mengandalkan wilayah kekuasaan seseorang-seseorang dapat menolaknya. Setiap kultifator tahap Mahayana telah memahami aturan domain mereka sendiri, dan aturan daus surgawi ini disempurnakan dan dikendalikan oleh mereka. Selama mereka berada di wilayah mereka sendiri, mereka dapat menahan invasi spes barier. Dumbi mengulurkan tangan dan mengambil batu terapung, dan berkata dengan penuh semangat, Guru pernah berkata bahwa batu dan bangunan terapung ini adalah bintang di langit, dan semua bintang ini berputar mengelilingi matahari. Saya telah memetik bintang kecil lainnya. Dumbi menyentuh batu kecil di tangannya seperti anak kecil, lalu dengan hati-hati melepaskan batu yang mengapung itu. Dia berkata dengan gembira, Bintang kecil, hati-hati. Jangan rusak, kalau tidak Dumbi tidak akan bisa melihatmu saat aku melihat ke atas. Muyu dan yang lainnya saling memandang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuanku berkata bahwa batu-batu ini adalah bintang. Bodoh mengangguk. Ya, guru biasa mengajak saya dan si tampan kemana-mana untuk bermain. Dia berkata bahwa tiga benua kita juga merupakan bintang kecil di dunia orang lain, dan bintang bersinar yang kita lihat adalah sebuah dunia. Hanya saja ada dunia yang sangat jauh dari kita, dan ada pula dunia yang sangat dekat dengan kita. Ia juga mengatakan bahwa langit lapis kedua dan langit lapis ketiga hampir saling tumpang tindih, namun berada pada ruang yang berbeda. Dumbi tidak mengerti apa artinya ini. Lalu apakah itu berarti ada orang yang hidup di setiap bintang? Muyu terus bertanya. Dumbi menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu-malu, guru berkata bahwa hanya sembilan bintang yang berpenghuni, dan ras bintang lainnya telah dihancurkan. Guru juga mengatakan bahwa Dumbi secara tidak sengaja menghancurkan bintang lain, jadi hanya delapan bintang yang berpenghuni. Ketika Dumbi menghancurkan sebuah bintang, itu setara dengan menghancurkan seluruh dunia. Kemampuan seperti ini mengejutkan semua orang. Orang bodoh ini sungguh menakutkan. Chu Siachi mengucapkan kata-kata ini setelah sekian lama. Orang yang sederhana, jujur, dan konyol sebenarnya telah menghancurkan seluruh dunia. Mengerikan sekali. Dumbi tidak menakutkan, Dumbi sangat penurut. Mereka memprovokasi saya terlebih dahulu, jelas Dumbi. Si tampan kecil berkata dengan santai, Tidak apa-apa, bodoh. Jika ada orang yang memprovokasimu di masa depan, aku akan melindungimu. Dumbi menganggup dan berkata dengan gembira, Dumbi menyukai si tampan kecil. Mereka dengan cepat mendekati penghalang spasial di luar tiga benua. Kemudian, mereka terkejut menemukan tempat yang lebih asing lagi. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Dumbi ketika dikatakan bahwa surga ketiga dan surga kedua saling tumpang tindih. Kalau begitu, level selanjutnya adalah surga kedua, kan? Suai kecil berkata dengan heran. Benua tiga lapis itu seperti pulau terapung. Di bawah pulau itu ada pulau lain. Namun, sebagian pulau ini ada yang terhubung dengan benua tiga lapis, ada pula yang tidak. Benua dua lapis itu sepenuhnya terbalik dari benua tiga lapis. Seolah-olah tiga benua adalah bagian depan dan dua benua adalah bagian belakang. Yang berbeda adalah sejak mereka memasuki penghalang spasial, tidak ada perbedaan antara langit dan tanah. Hanya karena mereka keluar dari lautan jiwa kebangkitan dari paramita maka mereka secara tidak sadar memperlakukan laut di atas mereka sebagai tanah. Dan sekarang, dalam proses melayang, tidak ada batasan gravitasi, jadi mereka tidak bisa membedakan atas dan bawah, kiri dan kanan. Selama seseorang berbalik, mereka akan menemukan bahwa surga kedua ada di atas dan surga ketiga ada di bawah. Hubungan antara surga kedua dan surga ketiga adalah beberapa benua saling terhubung, sementara beberapa lainnya berdiri sendiri. Dunia ini sungguh aneh. Semen Wuji menyela dari samping. Selain Dumi, ini adalah pertama kalinya semua orang datang ke dunia ini dan melihat penampakan dunia ini dengan mata kepala mereka sendiri. Pemandangan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat semua orang, karena surga ketiga memiliki susunan yang kuat. Bahkan orang-orang di alam Mahayana akan kesulitan untuk pergi sesuka hati. Prioritas utama kami sekarang adalah kembali ke surga ketiga. Mu Yu dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya dan datang ke pinggiran benua surga ketiga. Bagian luar benua surga ketiga dilindungi oleh pola susunan yang kuat. Susunan pola susunan ini sangat familiar. Itu dibuat secara mengesankan oleh Master Mu Yu, Jian Ying Chen Feng. Guru mengatur susunan ini untuk mencegah orang luar dari dunia lain menyerbu surga ketiga. Lalu bagaimana kita masuk? Luo Sang bertanya. Cheng Yan berkata, setelah are tanah dan gunung sempurna diaktifkan, susunan benua surga ketiga menjadi tidak bisa dipecahkan. Semua celah telah ditutup, jadi kita tidak bisa masuk. Lalu bagaimana kamu memasuki alam putih? Bagaimana klan tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan Anda memasuki surga ketiga? Luo Sang melirik Xiaoran dan Yumo. Xiaoran berkata, menurut catatan sejarah, kedua klan kita masuk ribuan tahun yang lalu. Dikatakan bahwa Jian Ying Chen Feng mengizinkan kita masuk pada saat itu. Terlebih lagi, dengan adanya dia, orang luar lainnya tidak berani masuk pada saat itu. Akan, tapi sekarang dia telah menghilang, tidak ada seorang pun yang melindungi dunia ini. Adapun alam putih, saya pikir dia pasti menggunakan sesuatu seperti susunan teleportasi tablet abadi ekstrim untuk secara paksa menerobos perlindungan aray tanah dan gunung sempurna dengan bantuan penjaga surga. Susunan teleportasi dapat memindahkan mereka dari surga ketiga ke medan perang kuno. Mungkin ada cara untuk memindahkan orang luar dari dunia lain ke surga ketiga. Awalnya, surga ketiga adalah dunia yang tersegel, tetapi Jian Ying Chen Feng tidak ada di sana. Penjaga surga harus tahu bagaimana menghadapi lapisan pertahanan ini. Sayangnya, situasi saat ini adalah Muyu dan yang lainnya tidak memiliki susunan teleportasi semacam itu, sehingga mereka tidak dapat memasuki surga ketiga. Seluruh surga ketiga seperti ruang tertutup yang melindungi bagian dalamnya dengan erat. Muyu tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Dia mengitari pola susunan emas dan menyadari bahwa pola susunan emas tidak dapat lagi dipatahkan. Bahkan dengan skill araynya saat ini, dia tidak dapat melakukannya. Bahkan sekarang, budidayanya masih jauh dari level masternya di masa lalu. Jadi, apakah kita sekarang terjebak dalam penghalang luar angkasa? Gu Yitian bertanya. Tidak ada yang tahu cara masuk. Bahkan Cheng Yan pun kehabisan akal. Namun, Dumbi berkata dengan naif. Bukankah Dumbi menuntun hati yang bertanya kepada Ahmu? Hati yang bertanya dapat membawa Ahmu ke tempat yang dia inginkan. Hati yang bertanya. Muyu mengeluarkan kompas emas karena terkejut. Pada saat itu, pola susunan hitam dan putih pada kompas emas berputar dengan cepat. Saat Muyu mengeluarkannya, kompas secara otomatis terbang menuju pola susunan di luar surga ketiga. Kemudian, ia menempel erat pada susunan di luar surga ketiga. Berdengung. Suara yang jelas dan kuno terdengar dari panduan mencari kebenaran. Panduan mencari kebenaran mulai berputar, menjadi semakin besar. Secara bertahap memancarkan aura agung yang mengalir ke sekitarnya, menyebabkan riak yang kuat dan besar muncul. Kemudian, Hati bertanya mulai membentuk susunan delapan trigram di mana Hati bertanya berada. Prasasti misterius tercampur. Ini adalah susunan teleportasi. Muyu terkejut. Apakah Tuhan tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi dan dengan sengaja meninggalkan hal ini untuk membimbing kita? Cheng Yan juga sangat bersemangat. Ia tidak pernah menyangka akan ada secerca harapan di ujung terowongan. Semuanya, besiaplah di dekat susunan teleportasi. Muyu sangat bersemangat. Dia sudah mendarat di tengah susunan teleportasi. Pola susunan misterius mengalir dari ujung jarinya dan menyatu dengan pola susunan Hati bertanya. Dia sudah tahu cara mengaktifkan susunan teleportasi. Orang tua berjanggut putih itu sangat pintar, seru suai kecil. Setelah semua orang berdiri di susunan teleportasi, Muyu segera mengaktifkan pola susunan. Pola susunannya dengan cepat berputar dan dengan cepat menjauhkannya dari penghalang spasial. Ketika mereka muncul kembali, apakah itu Muyu, Cheng Yan, Luo Sang, Xiang Nan, atau Tian Ran, mereka semua tercengang. Tebing Luo Chen. Mereka sebenarnya diteleportasi ke Tebing Luo Chen di Gunung Luo Chen oleh Hati yang bertanya. Tidak ada yang mengira Hati yang bertanya akan memindahkan mereka ke Gunung Luo Chen. Tebing Luo Chen yang mereka kenal sebenarnya menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui. Tempat apa ini? Wan Wan dengan penasaran memandangi pohon beringin yang penuh vitalitas di Tebing Luo Chen. Rumah kita. Cheng Yan memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ini adalah tempat asal mereka dan juga akar mereka. Ketika mereka masih muda, mereka bercocok tanam di sini. Di malam hari, mereka akan melihat langit malam di Tebing Luo Chen dan mendengarkan guru mereka berbicara tentang dunia kultivasi. Semua orang riang dan tanpa perselisihan duniawi, mereka menjalani kehidupan yang sangat indah. Sekarang segalanya masih sama tetapi orang-orangnya berbeda. Anak ayam itu telah tumbuh menjadi elang dan menjadi raja langit. Namun di dalam hati mereka, ada kekurangan. Ini adalah sekte Luo Chenmu. Si Men Wuji juga merasa ini cukup aneh. Bukan hanya dia, yang lain juga merupakan orang pertama yang mengunjungi sekte Luo Chen. Mereka juga ingin tahu seperti apa tempat legendaris di mana dewa sejati tinggal. Jian Ying Chen Feng adalah dewa yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, jadi tempat di mana dewa sejati tinggal dalam pengasingan pasti luar biasa. Namun, ketika mereka meninggalkan tebing Luo Chen dan melihat beberapa rumah sederhana dan sederhana, mereka juga terkejut. Sebuah sekte seharusnya tidak terlihat seperti ini. Tempat ini sangat buruk, tidak ada istana berhiaskan berlian, istana batu giyok, tangga batu giyok, atau apapun yang seharusnya ada di sana. Tapi Muyu dan tiga saudara bela diri lainnya diam-diam membuka pintu masing-masing. Melihat sarang laba-laba dan debu di mana-mana, kejadian masa lalu terlintas di benak mereka. Hati mereka tiba-tiba tidak bisa tenang. Kalian semua harus mencari tempat untuk beristirahat. Muyu duduk di ambang pintunya. Dengan lambayan tangannya, beberapa kursi dan meja kayu muncul di depan Simen Wuji dan yang lainnya. Simen Wuji dan yang lainnya tidak mengganggu keempat saudara bela diri ini. Sebaliknya, mereka dengan bijaksana pergi ke samping untuk berkultivasi. Tian Ran juga duduk di ambang pintu. Dia seperti gadis kecil dari keluarga petani. Dia tidak terkendali sama sekali. Dia juga telah tinggal di sini selama setahun. Dia telah tinggal bersama ayahnya dan Muyu selama setahun. Kiaosue melirik Muyu dan Tian Ran. Dia tidak berkata apa-apa dan pergi ke samping untuk beristirahat. Cheng Yan, Luo Sang dan Xiang Nan bersandar di pintu kamar mereka sendiri. Mereka diam. Meskipun Luo Sang telah meninggalkan sekte Luo Chen selama bertahun-tahun, Lan Linger selalu dengan keras kepala membersihkan kamarnya untuknya. Dia menantikan kepulangannya. Tapi sekarang bahkan Lan Linger pun tidak ada di sini. Semuanya tertutup debu. Pada saat tertentu, keempat saudara bela diri itu tiba-tiba mengangkat kepala. Mata mereka diam-diam bertemu. Mata Cheng Yan dipenuhi rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Dia memandangi ketiga saudara lelakinya yang bela diri. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang kompleks. Sejak saudara laki-lakinya memutuskan untuk menempuh jalan mereka sendiri, Cheng Yan selalu ingin menemukan saudara laki-lakinya. Dia ingin memikul tanggung jawab sebagai kakak bela diri. Saat tuannya tidak ada di sini, dia ingin melindungi semua orang di keluarga ini. Dia ingin memastikan keluarga ini utuh. Namun frekuensi semua orang di keluarga ini kembali ke rumah semakin berkurang. Mereka juga tampaknya perlahan-lahan menjauh satu sama lain. Kamu tidak ingin kembali ke rumah. Sekarang kamu telah kembali ke rumah. Cheng Yan berkata dengan lembut. 1129 Angin di tebing Luoshen menggoyang dedaunan dan menggesek lempengan batu di tepi tebing. Lempengan batu halus meninggalkan kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Suai duduk di ayunan di pohon beringin, berayun maju mundur dengan gembira. Agar tidak merusak ayunannya, Dumi telah menyusut menjadi sekecil Xiao Suai. Keduanya terkikik saat mereka duduk di ayunan. Ayunan tersebut dulunya hanya milik Kongkong dan Miau-Miau. Mereka suka duduk di ayunan dan mendengarkan tuan mereka bercerita di malam hari. Namun kini, kedua anak nakal itu tidak ditemukan, sehingga ayunan itu menjadi milik eksklusif Xiao Suai dan Dumi. Mu Yu duduk di pohon beringin seperti biasa, menatap ke kejauhan. Cheng Yan duduk di atas lempengan batu di bawah pohon beringin, kakinya mencuat dari tebing. Xiang Nan berbaring di atas lempengan batu, menatap kosong ke langit. Luoshen bersandar pada batang pohon beringin, menatap awan di kejauhan, tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama, Cheng Yan memecah kesunyian. Tidak perlu lagi menyembunyikannya dariku. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Cheng Yan menghela nafas pelan. Luoshen dan Xiang Nan sama-sama punya rencana masing-masing. Mereka ingin mengubah dunia dengan cara mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, Cheng Yan mencari adik laki-lakinya, berharap bisa menghentikannya bertindak sembarangan. Namun, ketika tiba saatnya menghadapi adik laki-lakinya, dia merasa berkonflik. Xiang Nan berkata, kami akan mendirikan negara dan mengendalikan manusia. Kami akan membiarkan mereka hidup sesuai keinginan saya. Mereka yang tidak patuh akan dibunuh. Suara Xiang Nan tenang, tapi ada sedikit tekat di dalamnya. Hanya mereka yang percaya padamu yang bisa hidup. Beberapa orang ditakdirkan untuk mati. Kata-kata Luoshen singkat. Kata-kata mereka terdengar menggelegar di telinga Cheng Yan. Apakah itu Luoshen atau Xiang Nan? Keputusan mereka bukanlah yang ingin dilihat Cheng Yan. Muyu terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian beliau berkata, aku akan menghilangkan kesadaran orang-orang yang egois dan pengecut. Cheng Yan tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Muyu dengan tidak percaya. Kupikir kamu sudah pulang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Muyu akan mengatakan sesuatu yang ekstrim. Muyu dengan tenang berkata, saya tidak bisa memaafkan mereka yang mengkhianati guru. Guru memberi mereka kehidupan, tetapi mereka memfitnah guru dengan segala cara yang mungkin. Karena mereka tidak menghargai hidup mereka, maka mereka tidak perlu hidup lagi. Dengan pencapaian Muyu dalam teknik arai, dia bisa menciptakan arai jiwa ilahi yang kuat seperti gurunya dan mengendalikan semua orang. Kehidupan dan kematian setiap orang hanya membutuhkan satu pemikiran darinya. Dengan kekuatan Muyu saat ini, dia pasti bisa melakukan ini. Cheng Yan menatap lekat-lekat pada Muyu. Dia selalu berpikir bahwa Muyu ada di sisinya dan akan bekerja dengannya untuk membujuk Luo Sang dan Siang Nan agar membiarkan keempat bersaudara itu kembali ke rumah dengan selamat. Tapi sekarang semua orang sudah duduk untuk berbicara, Muyu telah berubah pikiran dan berada di pihak Luo Sang dan Siang Nan. Ekspresi Cheng Yan sedikit menegang. Apa yang kamu lakukan salah? Kamu seharusnya menjadi orang yang paling mencintai kehidupan. Kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa setiap orang punya alasan untuk hidup dan tidak seorang pun boleh mengambil nyawa orang lain. Apakah kamu lupa? Setelah hening beberapa saat, Muyu perlahan menjawab, itu terjadi di masa lalu. Saya tidak tahu bahwa sifat manusia bisa begitu kotor. Saya tidak bisa memaafkan mereka yang telah kehilangan prinsip mereka, sama seperti saya tidak bisa memaafkan mereka. Maafkan orang-orang di kota Dongsha yang dibantai olehku. Kota Dongsha adalah rasa sakit di hati Muyu yang tidak akan pernah bisa dia hapus. Dia ingin menjadi orang baik, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan untuk menjadi orang baik. Nafas Cheng Yan menjadi lebih berat dan dadanya naik turun. Dia tidak mengerti pilihan Muyu. Dia berkata, mengapa kamu menjadi begitu ekstrim juga? Siapapun yang memiliki kekuatan pasti ingin mendirikan sekte dan kerajaannya sendiri sehingga setiap orang dapat hidup sesuai aturan yang mereka tetapkan. Aku hanya ingin semua orang hidup sesuai aturan. Aku tidak ingin tragedi yang sama terjadi pada keluarga ku, Mu kata Yu. Mendirikan sekte dan menetapkan aturan sekte adalah hal yang dilakukan sebagian besar sekte. Begitu mereka melanggar aturan sekte, mereka akan dihukum berat. Muyu ingin membuat sekte berdasarkan seluruh surga ketiga. Cheng Yan meninggikan suaranya. Kamu tidak akan pernah bisa membunuh semua orang itu. Reproduksi manusia tidak ada habisnya. Setelah kamu membunuh seorang pengecut, orang egois lainnya akan lahir. Muyu masih berkata dengan tenang, Di dunia ini, orang baik akan selalu terluka sementara orang jahat meraja lela. Yang ingin aku lakukan adalah mengandalkan kemampuanku sendiri untuk membuat orang baik hidup lebih baik dan orang jahat tidak bisa. Tidak menyakiti orang-orang baik. Itu seperti bagaimana dia ingin melindungi penguasa kota Dongsha yang lama, He Jinglong, dan keluarga Xuan Zhengtang. Dia ingin orang-orang ini hidup, bukan orang-orang tak tahu malu yang membunuh tuan kota lama dan keluarga Xuan Zhengtang. Ketika dia melangkah ke tahap kenaikan besar, dia memiliki kepercayaan diri untuk menetapkan aturan baru untuk dunia ini. Jadi kalian bertiga pada dasarnya sama. Cheng Yan mengertakkan gigi. Luo Sang dan Xiang Nan saling memandang dan kemudian memandang Muyu. Mereka berdua selalu berpikir bahwa rencana Muyu pada dasarnya sama dengan rencana Cheng Yan, tetapi Muyu sudah kehilangan niat awalnya. Luo Sang memandang Cheng Yan dan bertanya, Kaka senior, mengapa kamu percaya pada manusia? Ketika mereka memarahi guru dan menyerang kami, bukankah Anda membenci mereka? Cheng Yan mengepalkan tangannya. Saya tidak percaya pada manusia. Saya ingin membunuh siapapun yang menegur guru. Namun saya harus percaya pada guru. Guru percaya pada manusia. Dia ingin melindungi dunia ini, jadi saya harus memenuhi keyakinan guru. Kamu tidak perlu memaksakan diri, kata Xiang Nan perlahan. Cheng Yan tiba-tiba berdiri dan menatap Xiang Nan. Dia berkata dengan marah, Saya harus melakukan ini karena saya adalah kakak tertua. Saya harus berbagi kekhawatiran guru dan bertanggung jawab kepada Anda. Saya adalah kakak tertua. Itu adalah tugasku. Cheng Yan hampir mengaum. Seolah ada gunung berapi yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia telah menyembunyikannya selama bertahun-tahun dan tidak pernah memberi tahu siapapun. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dia tidak mempercayai manusia, tapi dia ingat identitasnya dan harus memikul tanggung jawabnya. Oleh karena itu, dia memaksakan dirinya untuk percaya pada manusia dan menemukan kebaikan di dalamnya. Dia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa dia adalah kakak tertua dan dia harus melindungi manusia seperti guru. Meskipun ada kalanya dia ingin menghancurkan dunia ini dan menghancurkan orang-orang pengkhianat itu. Tapi dia memaksa dirinya untuk menahannya. Karena dia adalah kakak tertua. Muyu dan dua lainnya tidak berbicara. Ini pertama kalinya mereka melihat Cheng Yan marah. Di masa lalu, Cheng Yan selalu lembut dan anggun. Dia baik dan bertanggung jawab. Dia mengambil tanggung jawab sebagai kakak senior dan bekerja keras untuk melindungi keluarga Gunung Luoshen. Dia tidak pernah kehilangan kesabaran. Cheng Yan juga sangat bingung. Semakin dia ingin melindungi manusia, semakin dia kecewa dengan tindakan mereka. Dia juga menderita di dalam hatinya. Dia berharap bisa menjadi seperti Siang Nan dan Luoshen dan menempuh jalannya sendiri sesuai dengan idenya sendiri. Dia ingin membunuh orang-orang yang pantas mati dan menaklukkan dunia ini dengan kekerasan. Tapi dia tidak bisa. Dia terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa apa yang dia lakukan salah. Meskipun dia tidak tahu apa yang salah, gurunya percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Dia percaya pada gurunya, jadi dia harus memaksakan dirinya untuk percaya bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan kendali karena dia tahu jika dia kehilangan prinsipnya, dia tidak akan bisa kembali ke Gunung Luoshen. Tidak ada yang mengatakan apapun. Hanya Cheng Yan yang tahu seberapa besar tekanan yang ia bawa dalam hatinya. Menjalani kehidupan yang penuh penindasan lebih buruk daripada kematian. Cheng Yan mengubur semua ini jauh di dalam hatinya. Dia adalah orang yang berkemauan keras. Dia diam-diam menahan kebingungan junior brodernya dan kebingungannya sendiri, melakukan hal-hal yang bahkan dia tidak mengerti. Tiga kata, kakak tertua, seperti gunung yang menekan punggungnya, membuatnya sulit bernapas. Tapi dia tidak bisa meninggalkan gunung ini, dia juga tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Dia ingin membawa gunung ini sampai akhir, sampai ketiga saudara mudanya kembali ke rumah. Suai kecil dan Dumi juga terdiam dan berhenti membuat keributan. Mereka memandang keempat kakak senior mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Maaf, kakak senior, aku ingin menempuh jalanku sendiri. Siang Nan berdiri dari lempengan batu dan menatap Cheng Yan dalam-dalam, lalu ke Mu Yu dan Luo Sang. Dia meninggalkan gunung Luo Shen tanpa menoleh ke belakang dan menuju ke langit. Kakak senior, guru menyuruh kita melakukan sesuatu dengan hati nurani yang bersih. Saya akan selalu mengingat kata-kata guru. Luo Sang juga perlahan keluar dari gunung Luo Shen. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang memfitnah guru untuk hidup. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya menyala dan terbang ke arah selatan. Cheng Yan mengepalkan tinjunya saat dia melihat Luo Sang dan Siang Nan pergi. Seluruh tubuhnya gemetar dan bibirnya memutih karena menggigitnya. Dia tidak bisa meyakinkan kedua saudara mudanya, dia juga tidak bisa menghentikan mereka untuk pergi. Dia tidak ingin melakukan apapun pada junior brodernya. Bahkan jika dia menangkap Luo Sang dan Siang Nan, itu sama sekali tidak berguna. Ketika hati mereka tidak berada di sini, tidak ada yang bisa membantu mereka. Angin di gunung Luo Shen semakin kencang, menyebabkan pakaian Cheng Yan berkibar dengan berisik. Apakah kamu tidak pergi? Cheng Yan bertanya dengan suara serak. Muyu berbaring di puncak pohon dan menyaksikan daun pohon beringin tumbuh sedikit. Kehidupan mengalir dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, berkembang dan berkembang. Kakak senior, tidak ada di antara kita yang melakukan kesalahan. Sekarang kami mempunyai kekuatan untuk mengubah dunia, kami ingin mengubah dunia. Setiap sekte mempunyai peraturannya sendiri, dan setiap negara mempunyai sistemnya sendiri. Kami hanya ingin menjadi pihak yang menetapkan aturan. Muyu masih terbaring di pohon beringin. Matahari menyinari pohon beringin dan menyinari tubuhnya. Bagaikan tanah yang penuh emas, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Dia mencintai kehidupan, tapi dia lebih mencintai keluarganya. Dia juga mengasihi mereka yang benar-benar baik. Namun, orang baik yang memiliki integritas dan tanggung jawab akan selalu dikucilkan dan dianiaya di dunia ini. Dia ingin melindungi orang-orang itu dengan kekuatannya sendiri dan mengubah fakta bahwa orang baik tidak berumur panjang. Dia memiliki momen hidup dan mati, dan dia memiliki formasi jiwa yang sempurna. Dia bisa menetapkan aturannya sendiri. Oleh karena itu, dia akan meninggalkan tempat ini. Aku akan pergi ke sekte danding. Mu Yu berdiri dan melompat ke bawah pohon. Xiao Sui menggaruk kepalanya dan berjalan mendekat untuk memeluk Cheng Yan. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Sebaliknya, dia melompat ke bahu Mu Yu. Dumi juga mengikuti teladan Xiao Sui dan memeluk Cheng Yan. Mu Yu diam-diam berbalik dan meninggalkan tebing Luoshen. Dia ingin menemukan Xiao Sui dan Tian Ran dan pergi bersama mereka. Angin di tebing Luoshen seperti pisau yang memotong tubuh Cheng Yan. Daun-daun yang berguguran bergoyang tertiup angin, dan dedaunan pohon beringin berdesir. Sehelai daun mati berkibar dan mendarat di bahu Cheng Yan. Tubuh Cheng Yan terlihat sangat kesepian. Seluruh tubuhnya tampak remuk oleh dedaunan, dan dia terlihat sangat lemah di terpa angin. Namun, Cheng Yan perlahan menegakkan punggungnya. Saya tidak akan menyerah. Kata Cheng Yan. Saya kakak laki-laki tertua. 1130. Mu Yu duduk di atas pedang terbang dan terbang di udara, memandang kekejauhan dengan tatapan kosong. Apakah tindakannya itu benar atau salah? Dia bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali. Namun, dia tidak menyukai para penggarap diri yang egois itu. Apa arti kehidupan orang-orang itu? Sama seperti orang-orang di kota pasir timur, mereka bisa mencelatuan kota lama, mencelat keluarga Suan Zeng Tang, dan mencelat Mu Yu untuk bertahan hidup. Mereka bahkan bisa menyerahkan yang lain ke klan Iblis Yumeng dengan imbalan kesempatan bertahan hidup. Ada terlalu banyak orang seperti itu di dunia budidaya. Dia tidak bisa membantu Cheng Yan dan menyelamatkan semua orang dengan hati nurani yang bersih. Kiao Sue dan Tian Ran duduk di belakang Mu Yu. Samar-samar mereka tahu apa yang terjadi di tebing Luo Shen. Luo Sang dan Siang Nan pergi tanpa pamit. Mu Yu memanggil mereka dengan berat hati dan tidak menjelaskan situasinya. Yang lainnya masih di gunung Luo Shen. Mereka mungkin mengikuti Cheng Yan atau pergi. Mu Yu tidak peduli dengan mereka. Dumbi ingin bermain dengan Xiao Suai, jadi dia mengikuti di belakang. Mereka segera meninggalkan pegunungan Moyun dan menuju ke arah Sekte Tripod Elixir. Kota terdekat dengan pegunungan Moyun adalah kota Lansi. Mu Yu berbalik dan menuju ke arah kota Lansi. Dia perlu mencari tahu tentang pergerakan istana ketiga saat ini. Ketika dia hendak mencapai kota Lansi, dia tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, kota Lansi dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan. Di langit di atas kota, ada banyak makhluk jelek bersayap yang berpatroli. Di kota itu, puluhan orang diikat dengan rantai di leher mereka. Mereka dicambuk oleh monster bersayap dan bertanduk saat mereka berteriak kesakitan. Setiap kali cambuk hitam jatuh, orang-orang itu akan menangis kesakitan yang menyayat hati. Gas hitam akan keluar dari tubuh mereka. Monster bersayap daging dan bertanduk mengayunkan cambuknya dengan penuh semangat dan menelan gas hitam. Apakah suku yang bermutasi benar-benar menyerbu surga ketiga? Mu Yu memandang kota Lansi dan mendapat firasat buruk. Tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke kota dan memeriksanya. Setelah Mu Yu selesai berbicara, dia menghilang dari tempatnya. Formasi tembus pandang menutupi tubuhnya dan menutupi auranya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di jalanan kota Lansi. Saat ini, jalanan kota Misti Breat dipenuhi banyak orang. Orang-orang ini berbaris dengan wajah pucat, patuh, dan ketakutan. Di samping mereka berdiri banyak orang berpenampilan aneh dari ras lain. Pada saat ini, mereka sedang mengayunkan cambuk panjang mereka dan mencambuk orang-orang yang sedang mengantri. Ayo cepat! Monster bersayap daging dan bertanduk terkekeh. Mu Yu pergi ke barisan depan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kemudian, dia melihat halaman yang luas. Halaman itu dipenuhi ratusan monster bersayap dan bertanduk. Mereka semua duduk di depan meja seolah sedang makan. Manusia dalam barisan berjalan menuju monster bersayap daging dan bertanduk satu per satu dan berlutut di depan mereka. Mereka mengulurkan tangan mereka. Monster bersayap daging dan bertanduk itu tertawa liar dan dengan kasar menarik tangan orang-orang ini dan menghisap darah mereka. Setiap orang yang darahnya dihisap merasakan kesakitan yang luar biasa. Wajah mereka dipenuhi kepanikan, tapi tidak ada yang menolak. Ini karena ada empat monster bersayap dan bertanduk di tahap kesengsaraan melewati di samping mereka. Mereka memancarkan tekanan kuat yang membuat manusia dengan budidaya rendah gemetar. Mereka tidak memiliki tekad sedikitpun untuk melawan. Adapun monster bersayap daging dan bertanduk yang menghisap darah, budidaya mereka sangat rendah. Yang tertinggi hanya di Naschen Soul Stage. Jelas sekali, mereka adalah bayi baru lahir dari monster bersayap daging dan bertanduk yang ada di sini untuk menghisap darah guna memulihkan vitalitas mereka. Seorang lelaki tua yang tampak lemah berlutut di depan monster bersayap dan bertanduk. Dia sangat kurus hingga hanya tinggal kulit dan tulang, namun dia tetap harus mempersembahkan darahnya. Darah terus mengalir dari tangannya. Dia pucat dan lemah dan jatuh ke tanah. Kita harus membesarkan manusia di surga ketiga di penangkaran. Hanya dengan begitu kita akan memiliki persediaan darah yang tak ada habisnya di masa depan. Monster bertanduk dan bersayap daging tahap pemutusan roh berjalan mendekat dan mengambil tangan lelaki tua kecil yang pingsan itu dari mulut monster bersayap daging dan bertanduk merah itu. Ada lusinan bekas gigi padat di tangan lelaki tua kecil itu. Beberapa bekas giginya bahkan sudah membusuk dan meradang. Pemandangan yang mengerikan. Jelas, ini bukan pertama kalinya monster bersayap daging dan bertanduk itu menghisap darahnya seperti ini. Monster bersayap daging dan bertanduk itu memandang lelaki tua yang setengah mati itu, menendangnya, lalu berkata, binatang tua ini tidak bisa hidup lagi. Kirim dia ke Solrace dan lihat apakah jiwanya masih bisa tersedot. Ya, dua petani keluar dari sudut dengan gemetar ketakutan. Mereka memandang monster bersayap daging dan bertanduk itu dengan ketakutan dan dengan cepat menyeret lelaki tua yang setengah mati itu pergi. Monster tahap bencana melampaui dengan sayap dan tanduk berdaging memarahi dengan keras, Kalian junior, dengarkan aku. Manusia lapisan surgawi ketiga sekarang adalah tempat berkembang biak yang sangat berharga. Saat kalian makan, kalian harus mengontrol jumlahnya. Jika kalian mati, kalian menang. Tidak banyak darah yang bisa kamu konsumsi di masa depan. Lagi pula, bukan hanya klan Yue yang mencapai lapisan surgawi ketiga, mengerti. Makanannya terbatas. Banyak monster bersayap daging dan bertanduk dengan tergesa-gesam respons, tetapi beberapa monster bersayap daging dan bertanduk masih mengambil kesempatan untuk menghisap beberapa suap lagi. Jelas sekali, mereka tidak begitu patuh. Muyu memandang manusia yang digunakan sebagai sumber darah oleh monster bersayap daging dan bertanduk seperti binatang, dan kemarahan yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Tujuan serangan ras alien di surga ketiga sebenarnya adalah ini. Manusia yang terpaksa dikorbankan semuanya adalah manusia fana. Orang-orang ini tidak memiliki kultivasi dan tidak berdaya menghadapi klan Yue yang kuat. Saat dia hendak bergerak, Siang Nan tiba-tiba muncul di sampingnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tunggu sebentar, kita perlu memastikan situasinya. Ikutlah dengan kami. Luo Sang juga muncul di samping Muyu. Dia menarik Muyu dan menghilang dari halaman. Mereka muncul di ruangan gelap. Ruangan itu sangat besar, dan seperti rumah jagal. Ada mayat di mana-mana, bertumpuk tidak teratur dan mengeluarkan bau busuk. Ada juga beberapa orang tergeletak di tanah di ambang kematian, hanya bernapas masuk dan keluar. Apa yang telah terjadi? Muyu melihat lelaki tua yang baru saja dijatuhi hukuman mati itu juga terbaring di sudut, tidak berbeda dengan orang mati. Kebanyakan orang di sini sudah tua, lemah, sakit, dan cacat. Wajah mereka pucat, dan lengan mereka penuh bekas gigi. Luka mereka berwarna putih, semuanya berupa kulit dan tulang. Darah di tubuh mereka sudah mengering. Siang Nan berkata perlahan, kami baru tiba empat jam lebih awal darimu. Sepertinya kami meremehkan konspirasi ini. Muyu berjalan ke sisi lelaki tua itu dari sebelumnya. Dia memeriksa lukanya dan jantungnya tenggelam. Kekuatan hidup lelaki tua itu berangsur-angsur memudar, namun jiwanya masih terpenjara kuat di dalam tubuhnya. Ada formasi solrace di ruangan ini untuk memastikan bahwa jiwa manusia ini tidak akan meninggalkan tubuh mereka. Kita baru berada di medan perang kuno selama beberapa hari, tapi satu tahun telah berlalu di surga ketiga, kata Luo Sang Perlahan. Tahun. Muyu sedikit terkejut. Mereka sebenarnya telah meninggalkan surga ketiga selama setahun. Dia mengamati orang-orang di sini. Orang-orang yang tergeletak di ambang kematian sebagian besar adalah orang tua, dan ada juga anak-anak kurus dan lemah. Seorang wanita tua tidak sadarkan diri, tetapi dia sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Anak laki-laki itu sudah tidak bernyawa. Muyu sangat marah. Aku akan membunuh ras aneh ini. Siang Nan berkata, sangat mudah untuk membunuh alien ini, tapi kita harus mempertimbangkan apakah umat manusia layak diselamatkan. Apa maksudmu? Muyu bertanya. Tahukah kamu apa hal yang paling menyedihkan tentang umat manusia? Mereka membantu alien menindas jenis mereka sendiri. Banyak orang telah memilih untuk bergabung dengan kelompok sage suci untuk bertahan hidup. Para pembudidaya kelompok sage suci membantu alien menyaring jenis mereka sendiri agar dapat bertahan hidup. Luo Sang berkata sambil meninggalkan ruangan. Budidaya mereka saat ini sangat kuat. Dengan domain mereka sendiri, selain dari Great Ascension Stage, tidak ada yang bisa melihat sosok mereka. Mereka bertiga berjalan di sepanjang jalan, melewati antrian manusia, dan tiba di sisi barat kota. Ada sekelompok petani yang mengenakan pakaian ungu di sini. Para pembudidaya ini tampak sombong dan lalim ketika mereka duduk di alun-alun dan memarahi manusia. Setiap manusia ketakutan, mereka berjalan ke batu satu persatu dan menekankan tangan mereka ke batu itu. Batuan tersebut akan memancarkan sinar cahaya yang berbeda-beda sesuai dengan fisiknya. Kemudian, mereka akan ditugaskan ke tim yang berbeda. Banyak manusia memandangi cahaya batu di depan mereka dengan penuh semangat. Saat batu itu menyala dengan cahaya ungu, mereka akan sangat bersemangat. Saat batu itu menyala dengan lampu merah, wajah mereka akan menjadi pucat. Tujuh warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu. Batuan ini telah diatur dengan formasi yang dapat mengukur kondisi fisik manusia untuk mencegah manusia mengorbankan terlalu banyak darah dan mati secara langsung. Klan Yue memperlakukan umat manusia sebagai binatang dan memberikan darah, tetapi mereka tidak akan membunuh umat manusia secara langsung. Jika lampu ungu menyala, berarti orang-orang tersebut tidak perlu berkorban selama tujuh hari. Yang biru bisa istirahat enam hari, dan yang merah tidak bisa istirahat. Mereka harus terus mengorbankan darah besok. Siang Nan menatap selusin kultifator tahap pemutusan roh yang memberi perintah di sana. Mereka juga manusia, tapi mereka membantu ras alien untuk menginjak-injak rekan senegaranya. Siang Nan melanjutkan, penggarap yang bergabung dengan grup sage setidaknya harus berada pada tahap pemutusan keilahian. Mereka yang tidak berada pada tahap pemutusan keilahian hanya dapat menjadi korban. Mereka yang berada pada tahap pemutusan keilahian dapat bekerja untuk menghindari alien. Menjadi pengorbanan diri mereka sendiri. Apakah Anda ingin menyelamatkannya? Siang Nan pergi bersama Mu Yu dan berjalan ke timur kota. Tidak ada manusia di sini, hanya kultifator. Ada sekitar beberapa ratus orang di tahap keluar tubuh. Mereka semua duduk bersila di tanah, berkultifasi dengan putus asa. Penggarap juga menjadi korban bagi alien. Mereka bertanggung jawab untuk memasok darah ke alien di atas tahap integrasi tubuh. Hirarkinya sangat ketat, dan mereka mengatur segalanya dengan tertib. Tidak lama setelah mereka tiba, aura panggung jiwa terputus tiba-tiba muncul dari kerumunan panggung keluar tubuh. Salah satu kultifator tahap keluar tubuh menerobos ke tahap jiwa terputus. Aku menerobos. Saya berhasil menerobos. Saya bisa bergabung dengan grup sage suci. Saya mohon, izinkan saya bergabung dengan grup sage suci. Itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah lapuk. Dia berdiri dengan semangat dan berlari ke depan monster dengan sayap dan tanduk berdaging. Dia berlutut di tanah dan terus bersujud. Tuanku, terimalah aku sebagai pelayanmu. Saya telah mencapai tahap pemutusan roh. Terima kasih.